Pat River yang tak berujung tersedot ke dalam perut Misteri. Saat ini, Misteri sedang mengendalikan Su Fang. Su Fang hanya bisa melihat semua ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Misterilah yang menelan sungai Pat, Su Fang merasa bahwa dia telah menelan sungai Pat secara paksa. Selain itu, Sungai Ordo Dao Surgawilah yang telah dinodai oleh ahli yang telah dibangkitkan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak takut? Kesadaran roh primordialnya hampir runtuh karena ketakutan. Aku benar-benar menelan Pat River. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Pat River sepenuhnya ditelan oleh Misteri. Kemudian, Misteri melayang keluar dari tubuh Su Fang dan memadat menjadi bentuk fisik. Su Fang juga kembali ke keadaan normalnya dan menghilangkan perasaan dikendalikan. Saat dia hendak bertanya, suara mendesing. Tubuh fisik Misteri tiba-tiba runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi sungai gelap yang mengalir sembarangan dan langsung menggantikan Pat River sebelumnya. Pada saat ini, sungai Pat telah menjadi sangat berbeda. Di sungai yang suram dan dingin, banyak hantu melayang. Angin dingin bertiup, diiringi tangisan sedih dari roh-roh jahat. Rasanya seolah-olah mereka telah sampai di Neterworth yang legendaris. Saat sungai mengalir, ada kekuatan reinkarnasi tertinggi, mengalir tanpa henti. Ki kematian yang kuat di sungai jalur yang tercemar telah menyatu dan ditelan oleh sungai hitam. Meski kecepatannya tidak terlalu cepat, Deat Ki memang perlahan melemah. Su Fang kaget. Senior, kamu benar-benar bisa menelan Deat Ki di Pat River. Suara misteri datang dari sungai yang gelap. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan di Zun yang telah bangkit? Saya adalah putra seorang guru surgawi, penguasa tertinggi sepuluh kata. Sepuluh kata-kata. Selalu ada legenda tentang sembilan kata, tetapi Su Fang belum pernah mendengar tentang sepuluh kata. Legenda mengatakan bahwa sembilan kata-kata pernah menjadi tempat terdalam di dunia. Saat itu gelap dan dingin. Setelah kematian, orang akan memasuki jalur reinkarnasi dan menuju sembilan kata-kata. Namun, itu hanyalah legenda. Tidak ada sembilan kata di alam semesta saat ini. Reinkarnasi setelah kematian belum pernah diverifikasi, sehingga orang percaya bahwa sembilan kata-kata itu tidak ada. Pada awal kelahiran bumi, ada sepuluh matahari ilahi di bagian tertinggi langit, dan sepuluh kata di bagian terdalam. Matahari ilahi mengatur kehidupan, sedangkan sepuluh dunia bawah mengatur kematian dan reinkarnasi. Bagiku, aku adalah penguasa sepuluh dunia bawah. Di sepuluh dunia bawah, sembilan dunia bawah masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, dan bagian terdalamnya adalah tempat tinggalku. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaanku, jadi mereka semua mengira yang ada hanya sembilan dunia bawah. Aku disegel di dalam kodeks penekan penjara oleh hantu tua, dan hantu tua itu menggunakan inti dari sembilan dunia bawah untuk menyempurnakan cermin suci asal. Sejak saat itu, siklus hidup dan mati menjadi kacau. Saya sendiri adalah bagian dari Dao Surgawi. Sungai Dao yang rusak ini adalah sungai ketertiban Dao Surgawi. Bagi saya, saya adalah sungai samsara dunia bawah. Samsara juga merupakan jenis tatanan tertinggi Dao Surgawi. Itu sebabnya aku bisa berubah menjadi sungai samsara akhirat dan menyatu dengan sungai ketertiban Dao Surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para Transcendent. Sepuluh dunia bawah adalah tanah kematian dan reinkarnasi. Walaupun aura kematian itu jahat, namun tetap termasuk dalam kategori kematian. Jadi, aura kematian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ini hanya membutuhkan waktu dan usaha. Su Fang tercerahkan. Jadi begitulah. Untungnya, kamu ada di sini. Jika tidak, jika sungai ketertiban Dao Surgawi dirusak, langit dan bumi akan kehilangan ketertiban dan jatuh ke dalam kekacauan. Bencana yang berakhir di dunia tidak akan bisa dihindari. Kamu mendengus dingin. Apakah kamu lupa bahwa aku disegel di penjara penekan kodeks oleh hantu tua sebagai bidak catur? Itu karena hantu tua itu telah menyimpulkan bahwa hari ini akan tiba. Seorang Transcendent yang bermartabat, penguasa tertinggi sepuluh dunia bawah, sebenarnya diperlakukan sebagai bidak catur oleh penguasa Surgawi, Su Fang terkejut. Butuh waktu lama bagiku untuk melahap aura kematian di Sungai Dao dengan Sungai Neterward Samsara. Setelah memurnikan Sungai Dao yang rusak, saya masih harus mengikuti Sungai Dao ke sumbernya dan pergi ke Laut Dao. Dari sana, saya akan memasuki gunung penguasa Surgawi untuk melihat apa yang terjadi dan apakah hantu tua itu masih hidup. Anda pergi dulu. Suara mendesing. Sebuah buku tebal terbang keluar dari Sungai Dao. Itu adalah kodeks penekan penjara. Namun, kodeks penekan penjara telah compang kemping. Tidak hanya ada bekas korosi di sampul depan dan belakang, halaman di dalamnya juga terkorosi. Itu dipenuhi aura kematian. Su Fang menangkap kodeks penekan penjara yang terbang di atasnya dan bertanya dengan heran, Senior, apa yang kamu? Nak, karena kamu telah memperoleh cermin suci asal dan mengembangkan transformasi sembilan matahari, itu berarti kamu telah menjadi penerus hantu tua. Apakah Dao Surgawi akan dihancurkan atau segudang dunia akan terus berlanjut? Aku, aku takut itu akan jatuh ke pundakmu. Aku akan meninggalkan token pengawas surga di tubuhmu dan memberimu kodeks penekan penjara. Meskipun kedua artefak ilahi dari hukum Surgawi ini telah dirusak oleh aura kematian, keduanya sekarang menjadi barang tanpa pemilik. Sembilan matahari api sejati dari cermin suci asal untuk memurnikan aura kematian. Kekuatan kedua artefak ilahi hukum Surgawi ini pasti akan sangat berkurang. Mereka mungkin hanya tersisa sepersepuluh dari kekuatan aslinya. Namun, itu tepat untuk dirimu saat ini. Nak, bekerja keraslah. Aku khawatir kamu tidak punya banyak waktu lagi. Suaramu samar-samar terdengar dari sungai Dao. Segera, kekuatan dewa menyelimuti Su Fang dan mengirimnya keluar dari sungai Dao. Su Fang merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata dari keadaan hampa. Begitu dia muncul, dia langsung merasakan aura alam langit dan bumi yang familiar. Aku akhirnya keluar. Meskipun untuk sementara dia tidak dapat menentukan di wilayah bintang mana dia berada, Su Fang masih sangat gembira dan tidak bisa menahan tangisnya yang panjang. Itu terlalu sulit. Dalam kodeks penekan penjara, Su Fang awalnya berpikir bahwa dia telah benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa tanpa harapan untuk bertahan hidup. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menyelesaikan krisis yang menghancurkan dunia, tetapi dia juga berhasil melarikan diri dari sungai Dao dan kembali ke alam. Mungkin itu sudah diatur oleh takdir. Jika bukan karena kegigihan Su Fang dan Pantang menyerah dalam situasi tanpa harapan di mana dia pasti mati, mungkin hasilnya akan berbeda. Kodeks penekan penjara akhirnya ada di tanganku. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan kodeks penekan penjara. Saat itu, tujuan utama memasuki penjara ilahi hukum surgawi adalah untuk mendapatkan kodeks penekan penjara. Dia tidak menyangka. Dia awalnya mengira ini akan menjadi pengalaman yang sangat sederhana, tetapi banyak hal telah terjadi. Mengingat dengan cermat pengalaman ini, Su Fang merasa seperti sedang bermimpi. Luo Singtian sudah mati, jadi taruhan saat itu tidak ada artinya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan replika papan catur surgawi klan Luo, tapi tidak masalah jika dia tidak bisa. Kodeks penekan penjara dan token pengawas surga, seperti yang Anda katakan, memang hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan mereka yang tersisa. Namun, kedua artefak ilahi ini adalah artefak ilahi tertinggi yang memantau dao surgawi, melampaui artefak ilahi penciptaan manapun. Saya khawatir tidak ada artefak ilahi selain cermin ilahi asal yang dapat menandinginya. Bahkan jika hanya sepersepuluh dari kekuatan mereka yang tersisa, kedua artefak ilahi ini masih sangat kuat. Kodeks penekan penjara dapat menekan para ahli, dan setiap ahli yang menolak untuk menyerahkan akan ditindas oleh kodeks penekan penjara. Ketika saatnya tiba, mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada keinginan saya dan mematuhi perintah saya. Token pengawas surga memungkinkan saya dengan mudah mengontrol kekuatan tatanan dao surgawi. Jika saya dapat sepenuhnya bergabung dengannya, saya akan menjadi eksistensi tertinggi yang mengendalikan tatanan dao surgawi. Dengan dua artefak ilahi ini, bahkan yang mulia kaisar tidak akan mampu menghentikanku, Su Fang, untuk melangkah ke puncak tertinggi. Su Fang memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan bersemangat saat ini. Sejak dia naik ke dunia ilahi, Su Fang selalu gemetar ketakutan karena kurangnya dasar dan latar belakangnya. Bahkan setelah memasuki Yuan Tiamong dan dianugerahi gelar orang suci oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, Su Fang masih tidak memiliki modal untuk bersaing dengan klan dan kekuatan dewa kuno itu, apalagi yang mulia kaisar. Kini, selain kodeks penekan penjara dan token pengawas surga, Su Fang juga telah menundukkan lebih dari 2000 ahli, terutama salah satu klon Yu. Kekuatannya secara keseluruhan telah meroket, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang mulia kaisar. Keuntungan yang diperolehnya dari perjalanan ke penjara hukum ilahi jauh lebih dari itu. Selain memperoleh buah dosa, buah penanaman dao, pedang pembunuh dewa, serta benda dan harta spiritual lainnya. Dalam hal kultivasi, dia juga telah maju ke surga ke-8 tahap integrasi dao, dan harta ajaib kelahirannya juga telah berhasil dilahirkan. Namun, keuntungan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kondensasi meridian yang ke-72 dan memasuki transformasi ke-8. Setelah melangkah ke transformasi ke-8, dia tidak hanya mendapatkan segel baru, tapi dia juga mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan cermin suci asal dan memahami lebih banyak rahasianya. Karena perubahan di penjara hukum ilahi kali ini, semua orang mengira saya pasti akan mati. Keluarga, teman, dan bawahanku di Yuan Tiangong dan surga asal pasti berada di bawah tekanan besar, terutama Suansin. Memikirkan keluarga dan teman-temannya, Sufang sangat ingin kembali ke rumah. Saat dia hendak pergi, cahaya ilahi Sufang tiba-tiba berubah, dan dia menoleh. Pada titik tertentu, seorang lelaki tua muncul ribuan kaki jauhnya. Bahkan dengan kemampuan penginderaan Sufang, dia tidak dapat merasakan kedatangannya. Orang tua ini sepertinya telah melampaui langit dan bumi, misterius dan sangat kuat. Melihat penampilan lelaki tua itu, hati Sufang bergetar. Ayah angkat gadis suci adalah makhluk tertinggi lainnya. Makhluk tertinggi legendaris yang melampaui langit dan bumi. Sejak zaman kuno, berapa banyak dari mereka yang lahir? Sufang sebenarnya bertemu dua dari mereka secara berurutan. Tidak heran kalau dia begitu terkejut. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar menentang langit. Sesuatu yang bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa lakukan sebenarnya dilakukan oleh Anda, seorang kultifator integrasi dao belaka. Ini mungkin adalah kehendak langit. Suara lelaki tua itu terdengar di benak Sufang. Suara roh primordial yang hampa mengandung sedikit keterkejutan dan keterkejutan. Sufang buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, senior. Orang tua itu menganggup dan berkata, di mana gadis suci itu? Biarkan dia keluar. Ya. Sufang melepaskan gadis suci luo dari tubuhnya. Ayah angkat. Gadis suci luo sangat terkejut. Suara dingin lelaki tua itu bergema di benak gadis suci luo. Gadis kecil, aku akan membiarkanmu dengan sengaja kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Juga, jangan lupa apa yang saya katakan sebelum Anda memasuki kodeks penindasan penjara. Mata gadis suci luo dengan cepat meredup. Dia memandang Sufang, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata, Sufang, pergilah. Aku akan pergi bersama ayah angkat. Sufang memperlihatkan ekspresi enggan dan berkata, mari kita bertemu lagi saat kita kembali ke Yuan Tiamong. Saat kita kembali ke Yuan Tiamong, aku khawatir kita sudah menjadi orang asing. Gadis suci luo menghela nafas dalam hatinya. Kill 11. Gadis kecil, ayo pergi. Kata lelaki tua itu dengan santai. Nada suaranya penuh dengan martabat tertinggi. Sufang. Perawan suci luo mengulurkan tangan kanannya dan menggambar lingkaran di udara dengan jari telunjuknya. Itu dengan cepat berubah menjadi biskuit. Dengan sapuan ringan jarinya, biskuit itu terbelah menjadi dua. 2.332. Dewi luo menatap Sufang dalam-dalam, seolah ingin mengingat penampilan Sufang di dalam hatinya. Saat dia berbalik, air mata mengalir di matanya. Kemudian, sesepu itu membawa Dewi luo dan menghilang ke dalam kehampaan. Kill 11. Berdengung. 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 Rune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba terlintas dengan cepat di benak Sufang. Kali ini, bukan karena seseorang merasakan aura takdirnya. Sebaliknya, takdir dan karmalah yang ada antara dia dan Dewi luo. Itu dipenggal dengan kejam oleh kekuatan yang sangat kuat dan tak terlihat. Kemudian, semua informasi tentang Dewi luo perlahan menjadi kabur dari ingatan Sufang. Itu ayah angkat Dewi. Dia benar-benar memotong karma takdir antara Dewi luo dan aku. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Sufang terkejut. Kemudian, kemarahan muncul di hatinya saat aura tajam meledak dari tubuhnya. Meskipun ayah angkat Dewi luo telah menyelamatkan nyawa Sufang dalam kodeks penekan penjara, bukan berarti dia bisa mengendalikan nasib Sufang sesuai keinginannya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Sufang. Takdir adalah ciptaan takdir dan mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Teknik penyusutan kehidupan. Sufang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk melawan kekuatan takasat mata yang memotong karma takdirnya. Meskipun teknik penyusutan kehidupan adalah negara adidaya takdir yang sangat kuat, teknik itu tidak maha kuasa. Alasan utamanya adalah budidaya Sufang terlalu rendah. Sekarang, dia menghadapi seorang ahli tak tertandingi yang datang dari luar angkasa dan alam semesta. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, Sufang seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon yang mengjulang tinggi. Rune Dao terbakar dengan liar di celah ilahi dan sekitarnya. Kekuatan hidup Sufang juga terkuras dengan cepat. Wajahnya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah waktu telah mempercepatnya berkali-kali. Sejak usia 17 atau 18 tahun, ia dengan cepat menjadi pria parubaya, kemudian menjadi lebih tua. Namun, mata Sufang bersinar karena kegilaan dan kegigihan. Pengalaman dalam ilusion Annihilation Executioner Mirror adalah ilusi, tapi itu nyata dalam Supressing Hell Codex. Demi Sufang, Dewi Luo memasuki kodeks penindasan penjara tanpa ragu meskipun dia tahu itu adalah jalan buntu. Dia ingin menemaninya melewati saat-saat terakhir hidupnya. Saat ini, ayah angkatnya ingin memutuskan karma takdir antara dia dan Sufang. Ini setara dengan menghapus secara paksa Dewi Luo dari nasib Sufang. Ini bahkan lebih parah daripada membunuh Dewi Luo secara langsung. Saat ini, Sufang tidak mempedulikan hal lain. Satu-satunya pemikirannya adalah mempertahankan nasib Dewi Luo dengan cara apapun. Namun, semuanya sulit untuk dibalik. Di hadapan seorang ahli tingkat transcendent, Sufang tampak sangat tidak penting dan lemah. Tidak ada kemampuan ilahi yang dapat mengubah apapun. Dengan hilangnya kekuatan hidupnya, kesadaran Sufang menjadi kabur. Entah dari mana, suara gemuruh ayah Baptis Dewi Luo terdengar, Sufang, apakah kamu ingin mati? Jika tidak ada wanita yang kucintai dalam takdirku, kebahagiaan apa yang ada dalam hidup? Mengapa saya harus mati? Sufang menjawab secara telepati dengan senyuman di wajahnya. Ayah Baptis Dewi Luo berteriak dengan marah, bodoh. Dewi Luo datang ke bagian alam semesta ini dengan sebuah misi. Dia tidak bisa ternoda oleh karma takdir dengan orang-orang di bagian alam semesta ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Ini adalah takdirnya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Takdir. Sufang bergumam dan tanpa sadar menyerah untuk melawan. Segala sesuatu tentang Dewi Luo dengan cepat memudar dari ingatan Sufang sampai semuanya menghilang. Biarpun itu takdir, aku akan menentang surga dan mengubah takdirku. Di saat-saat terakhir, Sufang tiba-tiba merasakan gelombang tekat jauh di dalam hatinya. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lagi. Itu bukan untuk melawan yang lebih tua dan dengan paksa mempertahankan karma takdir antara Dewi Luo dan dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah untuk menyegel gambaran mental setengah potong kue itu jauh di dalam takdirnya. Saat ini, dia tidak dapat mengubah apapun. Namun, suatu hari, Sufang bersumpah untuk membalikkan waktu. Dia akan kembali ke masa lalu dan memulihkan semua ingatannya. Kemudian, Sufang ingin menentang surga dan mengubah nasib antara dia dan Dewi Luo. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bodoh atau keras kepala. Ayah Baptis Dewi Luo mendesah pelan. Suaranya menghilang dari benak Sufang. Setelah sekian lama, Sufang perlahan membuka matanya. Ada pandangan kosong di matanya. Segala sesuatu yang terjadi barusan dan semua yang terjadi antara dia dan Dewi Luo telah hilang sama sekali dari ingatannya. Namun, masih ada aura ganas di hatinya. Rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya masih terlihat jelas. Saya masih terlalu lemah. Sufang tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Namun, dia tahu bahwa seorang ahli yang tiada tarannya telah menghapus ingatannya. Saya harus segera pulih dan kembali ke Yuan Tianhong. Saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada ayah, Suan Xin, dan yang lainnya. Perasaan kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya membuat Sufang bergidik. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa kristal darah. Mereka terbentuk dari esensi kehidupan binatang buas yang dia bunuh di penjara penekan kodeks. Dia bisa menggunakannya untuk memulihkan umurnya yang hilang. Di wilayah bintang yang jauh dari surga Hunyuan, ada alam kecil bernama Yofu. Saat ini, alam Dewa Yofu dikelilingi oleh banyak ahli jalur iblis dan jalur jahat. Mereka dengan gila-gilaan menyerang penghalang alam-alam Dewa. Sebelum pergolakan, jalan setan dan jalan jahat tidak ditoleransi oleh jalan lurus. Namun, keduanya bukanlah satu. Sebaliknya, jalur iblis dan jalur jahat itu jahat dan penuh kekerasan karena teknik kultivasi yang mereka kembangkan. Kedua belah pihak terus-menerus bentrok satu sama lain. Setelah pergolakan, terutama setelah daus surgawi kehilangan keteraturannya, dunia di alam semesta jatuh ke dalam kekacauan. Jalan iblis dan jalan jahat seringkali bergabung untuk menyerang alam Dewa. Kali ini, tidak hanya jalur iblis dan jalur jahat yang membuat banyak orang menyerang alam Dewa UFO, tetapi ada juga ahli yang kuat di antara mereka. Di bawah serangan yang berulang-ulang, Rilem Barrier of the God Rilem hancur lapis demi lapis. Sepertinya tidak lama lagi mereka akan berhasil menerobos. Semua orang di alam Dewa UFO menjadi panik dan putus asa. Tunggu, tunggu beberapa hari lagi. Para ahli Yuan Tiangong akan datang untuk menyelamatkan kita. Di tengah alam Dewa UFO, di Gunung Trapung. Seorang pemuda, yang dilindungi oleh banyak ahli, melihat ke arah penghalang dunia yang akan ditembus dengan ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Tuan Muda Taiyuan, saya khawatir para ahli Yuan Tiangong tidak akan bisa menyelamatkan kita kali ini. Seorang lelaki tua di samping pemuda itu berkata dengan suara rendah. Pemuda itu mengatupkan giginya. Aku adalah seorang jenius alam bumi di istana surgawi primordius dan kakek buyutku adalah seorang empirean yang tak tertandingi, eksistensi tak tertandingi yang mengendalikan istana surgawi primordius. Bagaimana mungkin istana surgawi primordius tidak menyelamatkanku? Jadi, nama pemuda itu adalah Jitai Yuan. Dia adalah seorang jenius yang lahir di masyarakat Ji. Ia juga merupakan keturunan langsung dari nenek mo yang pertama rakyat Ji. Karena Sufang, bakat rakyat Ji telah layu. Meskipun bakat Jitai Yuan luar biasa, itu tidak seberapa dibandingkan dengan alam Yuan Tiangong. Setelah leluhur pertama rakyat Ji menjadi penguasa, dia secara pribadi membersihkan tubuh Jitai Yuan dan membantunya meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Saat ini, Jitai Yuan telah mencapai surga ketujuh dari alam dewa tertinggi. Setelah itu, leluhur pertama rakyat Ji secara pribadi membantu Jitai Yuan mendapatkan tempat di alam Yuan Tiangong. Setiap jenius Yuan Tiangong harus menyelesaikan misi dasar dalam batas waktu yang ditentukan. Jitai Yuan datang ke alam dewa Yufu kali ini untuk menyelesaikan misinya. Alam dewa Yufu awalnya tidak memiliki ahli yang dibangkitkan. Dibandingkan dengan bidang bintang kacau lainnya di alam semesta, bidang ini sangat aman. Selanjutnya, orang Ji mengirimkan banyak ahli untuk melindungi Jitai Yuan kali ini. Misi ini seharusnya menjadi peluang emas. Tapi siapa yang tahu gelombang. Setelah Jitai Yuan menyelesaikan misinya, dia tidak bisa keluar dari alam dewa Yufu. Ketika dia hendak pergi, dia dikelilingi oleh para ahli dao iblis dan dao jahat. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, saat ini, alam semesta berada dalam kekacauan. Bahkan alam surga Hunyuan pun berada dalam kekacauan. Kaisar Ji tidak bisa pergi tanpa izin. Yuan Tiamong juga tidak akan mengirimkan ahli untuk menyelamatkan para murid yang sedang keluar untuk latihan. Tuan Mudatai Yuan, apakah Anda lupa? Saat itu, ketika para jenius tak tertandingi seperti di Yuan dan Su Fang mengalami kemalangan di penjara hukum ilahi, Yuan Tiamong tidak mengirimkan ahli untuk menyelamatkan mereka. Su Fang, dari Yuan. Su Fang, seorang jenius yang sudah mati, jenius macam apa dia? Adapun di Yuan, dia hanyalah sampah. Dia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memasuki gunung surgawi dan menyebabkan alam semesta jatuh ke dalam kekacauan. Ji Tai Yuan mendengus dan mendengus ke arah Su Fang. Su Fang dan di Yuan juga saling memandang dengan jijik. Su Fang. Ji Tai Yuan memandang ketiga ahli yang menemaninya untuk melindunginya. Sudut mulutnya melengkung, dan matanya yang dalam memancarkan rasa dingin. Di antara ketiga orang itu, salah satunya adalah seorang lelaki tua. Dia tinggi dan kokoh, dengan wajah persegi dan aura yang kuat. Dia adalah pengawal Su Fang, Fan Ming. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Matanya tajam, dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dia adalah King Yu dalam wujud manusia. Yang lainnya adalah seorang gadis muda berpakaian putih. Dia adalah Bai Ling. Ternyata ketika leluhur pertama rakyat Ji menjadi yang mulia yang tiada taraf dan menguasai alam surga Hunyuan, King Yu dan Bai Ling mengkhawatirkan keselamatan keluarga Su Fang. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Yuan Tianmong dan kembali ke alam tengah. Kali ini, ketika Ji Tai Yuan pergi berlatih, orang Ji menggunakan posisi resmi mereka untuk keuntungan pribadi dan memindahkan banyak ahli dari alam surga Hunyuan untuk melindunginya. Alam pusat juga diminta mengirimkan ahli untuk menemaninya. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan melindungi Ji Tai Yuan, semua orang tahu bahwa orang Ji berencana membunuh mantan bawahan Su Fang selama pelatihan. Mereka akan mencari peluang untuk secara perlahan melemahkan dunia tengah dan akhirnya mencaploknya. Pada saat ini, orang Ji sedang mengendalikan alam surga Hunyuan. Kekuatan dunia tengah melemah lagi dan lagi. Agar tidak memberikan alasan kepada orang Ji, mereka harus mematuhi perintah orang Ji. Untuk amannya, Rilem Pusat mengirimkan ahli Fan Ming, King Yu, dan Bai Ling kali ini. Ketiganya tidak hanya kuat, tetapi kecepatan King Yu bahkan lebih mengejutkan. Dia juga memiliki kemampuan bawaan untuk berubah menjadi Kun. Hal ini membuat orang Ji tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang selama pelatihan ini. Kita harus berhati-hati. Bajingan kecil Ji Tai Yuan itu mungkin akan menyerang kita lagi. 2.333 King Yu menjawab, Huh, jika bukan karena fakta bahwa keluarga Su Fang ada di dunia surga Fang, aku akan menelan bocah nakal ini. Dia hanyalah sampah dari orang Ji. Bagaimana dia bisa begitu sombong di hadapanku? Aku ingin tahu bagaimana keadaan Su Fang sekarang. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saat dia kembali ke Yuan Tiamong, mari kita lihat betapa sombongnya orang Ji. Tetapi rakyat Ji memiliki Tuhan yang mahasah. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, bagaimana dia bisa melawan Tuhan yang mahasah. King Yu dan Bai Ling terdiam ketika mereka berbicara tentang dewa tertinggi rakyat Ji. Mereka merasa seperti sedang menghadapi gunung yang hanya bisa mereka lihat. Dewa tertinggi itu seperti Dao Surgawi. Tidak ada yang bisa melampaui mereka. Bahkan Big Goblin yang arogan dan ganas pun harus kagum pada Tuhan yang mahasah. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah Ji Tai Yuan berkomunikasi dengan lelaki tua dari rakyat Ji menggunakan roh primordialnya, dia berteriak kepada bawahannya. Melihat King Yu, Bai Ling dan Fan Ming, Ji Tai Yuan berteriak, kalian bertiga, keluar dari pengepungan ke arah Tenggara. Kalian bertanggung jawab untuk menarik perhatian di Mendao dan Evil Dao. Apa? Mata King Yu, Bai Ling, dan Fan Ming berkedip-kedip saat mereka marah. Mengapa ini terjadi? Ada sekelompok kekuatan Evil Dao di Tenggara Dunia Dewa UFO. Itu bukanlah kekuatan Evil Dao biasa. Rasura terkenal yang pernah mendominasi alam semesta. Rasuro lahir dari darah. Mereka suka membunuh. Mereka melahap darah manusia dan Big Goblin untuk menguatkan diri. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat jahat. Jika bukan karena Rasura memiliki anggota yang sangat sedikit, mereka akan melampaui Ras Iblis dan menjadi Ras paling jahat di alam semesta. Para ahli Rasura yang mengelilingi dunia Dewa UFO semuanya sangat kuat. Sebelumnya, Ji Tai Yuan telah mengirim seorang ahli yang kuat untuk menguji keadaan tersebut. Pada akhirnya, seorang ahli kuat di tahap-akhir tahap integrasi Dao dimakan hidup-hidup oleh pembangkit tenaga listrik Asura, hanya menyisakan sepotong kulit dan setumpuk tulang busuk. Ji Tai Yuan telah memerintahkan King Yu, Bai Ling, dan Fan Ming untuk keluar dari pengepungan dari Tenggara. Jelas bahwa dia ingin mereka menjadi umpan meriam dan menarik perhatian Shuro dan ahli Dao jahat dan iblis lainnya sehingga Ji Tai Yuan dapat melarikan diri. Fan Ming terbakar amarah. Dia berteriak, Tuan Muda Ji, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu akan melanggar perintahku? Ji Tai Yuan memandang mereka bertiga dengan dingin. Segera setelah itu, dia dengan dingin berteriak dengan nada mendominasi, kamu berani melanggar perintahku. Bukan saja kamu tidak bisa lolos dari kematian, tapi alam surga juga akan dihukum berat. Kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Fan Ming mengertakkan gigi, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Bawahan Ji Tai Yuan lainnya, total lebih dari seratus ahli, memandang King Yu, Bai Ling dan Fan Ming dengan mata penuh simpati, tetapi kebanyakan dari mereka merasa sombong. Saat ini, mereka dikelilingi oleh Dao iblis dan Dao jahat, dan hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Seseorang telah keluar untuk mengusir musuh yang kuat dan menciptakan peluang bagi mereka. Fan Ming, apa gunanya berdebat dengan mereka? Ayo pergi! King Yu dengan arogan berteriak dan terbang ke arah Tenggara bersama Bai Ling dan Fan Ming. Dengan kecepatan King Yu, ada kemungkinan mereka bisa keluar dari pengepungan. Astaga! 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 Begitu King Yu, Bai Ling, dan Fan Ming bergegas keluar dari penghalang dunia, ratusan ahli Shuro segera terbang ke arah mereka. Begitu banyak ahli Shuro. Cahaya ilahi King Yu tiba-tiba berubah, dan dia segera menyedot Fan Ming dan Bai Ling ke dalam perutnya. Kemudian, dia berubah menjadi kun besar yang panjangnya seratus ribu mil. Ekornya yang besar berayun dengan kekuatan ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Badai spasial yang mengerikan melanda dan memaksa seratus ahli Asura mundur. Lalu, seperti ikan di laut, dia terjun ke dalam kehampaan. King Peng Big Goblin yang sangat kuat. Tangkap dia, semua ahli Shuro mengejar King Yu. Beberapa ahli Devil Dao dan Evil Dao juga berpisah dan mengejar King Yu. Inilah kesempatan kita. Jitai Yuan sangat gembira. Dia segera memerintahkan para penggarap alam keberuntungan bulan untuk keluar dari pengepungan ke arah yang berbeda untuk menarik perhatian para ahli Dao Iblis dan Dao Jahat. Kemudian, di bawah perlindungan banyak penggarap kuat, dia keluar dari penghalang dunia alam keberuntungan bulan. Suara mendesing. King Yu membelah kehampaan dan melarikan diri dari aliran ruang yang bergejolak. Sebelum dia bisa menghela nafas lega. Aura yang kejam dan sangat jahat tiba-tiba turun, menyelimuti tubuh besarnya. Aura pembunuh yang pekat memadat menjadi dunia, membelenggu King Yu di dalamnya. Rasa takut muncul dari lubuk hati King Yu. Sialan, ada kultifator tahap puncak integrasi Dao di antara Dao Jahat. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tingkat kemajuan King Yu selama beberapa tahun terakhir sungguh mencengangkan. Kekuatannya sebanding dengan seorang kultifator tahap integrasi Dao tahap awal. Bahkan jika King Yu menggunakan bakat transformasi kunnya, dia hanya setara dengan kultifator tahap puncak integrasi Dao tahap tengah tahap puncak integrasi Dao. Namun, dia saat ini sedang menghadapi seorang kultifator tahap puncak integrasi Dao yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Master. Selain itu, kultifator tahap puncak integrasi Dao ini adalah ahli Dao jahat yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Tidak mungkin King Yu bisa melarikan diri. Suara mendesing. Sesosok perlahan muncul dari dunia pembantaian. Itu adalah monyet setan. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas dan jahat, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api jahat. Itu memancarkan aura yang bisa menentang langit dan bumi, serta niat membunuh yang mengerikan. Itu megah, mendominasi, penuh kekerasan, dan jahat. Kamu, kamu adalah. King Yu tercengang. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara King Yu, bagaimana kabarmu? Monyet iblis menyeringai, memperlihatkan senyuman jahat dan menakutkan. Suara yang keluar dari mulutnya adalah suara Sufang, tapi membawa rasa dingin yang menusuk. Ternyata monyet iblis ini adalah roh darah abadi yang diciptakan oleh Sufang menggunakan sisa kesadaran monyet iblis dan dao besar reinkarnasi Neterward miliknya. Kemudian, Sufang membiarkan roh yang bersemayam di tubuh roh darah abadi dan pergi ke alam ilahi awan kru untuk menjemput roh primordial kedua dan King Yu yang telah kembali dari dunia besar. Kill 11. Namun, roh darah abadi tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar tentangnya. Tiba-tiba, King Yu sebenarnya melihat roh darah abadi di sini. Yang lebih mengejutkan King Yu adalah kekuatan roh darah abadi saat ini telah mencapai puncak surga ke-9 dari tahap puncak integrasi dao. Tinggal satu langkah lagi untuk menjadi dewa penguasa. Kekuatannya sungguh menakjubkan. King Yu tergagap, Sufang, ini benar-benar kamu. Monyet iblis tersenyum dingin. Saudara King Yu, ini aku. Tepatnya, itu adalah roh darah abadiku. King Yu buru-buru kembali ke wujud manusianya dan meludahkan Bai Ling dan Fan Ming dari mulutnya. Melihat monyet iblis dan mengetahui asal-muasalnya, Bai Ling terkejut sekaligus gembira. Fan Ming tercengang, dan hatinya kacau. Suara mendesing gelombang. Seorang pria berpakaian merah darah menerobos udara. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari darah, dan dia mengenakan jubah berwarna merah darah. Ini adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal dua puluhan. Dia memiliki alis seperti pedang, mata cerah, wajah persegi, dan janggut keriting. Dia memancarkan aura yang berani dan liar. Berbeda dengan monyet iblis, pria berpakaian merah darah ini memiliki aura kehampaan. Ada aura pembunuh yang mendominasi dan dingin di matanya. Sekali melihatnya, dan ilusi mengerikan tentang lautan darah yang menderu dan pembantaian yang mengerikan akan muncul di depan mata seseorang. Ekspresi Fan Ming langsung berubah. Asura, dan Asura yang sangat kuat. King Yu dan Bai Ling sangat terkejut. Luo. Pria berpakaian merah darah ini adalah mantan Raja Asura, Luo. Luo. Astaga, astaga, astaga. Ratusan Asura mengejar King Yu, diikuti oleh lebih dari 300 pembudidaya Demon Dao dan Evil Dao. Fan Ming kembali putus asa. Ada Asura yang kuat di depannya, dan ada begitu banyak ahli yang mengejarnya. Tidak peduli betapa luar biasa roh darah abadi yang diciptakan oleh Su Fang, ia tidak dapat menghadapi begitu banyak ahli. Salam, Rajaku. Ratusan ahli Asura berlutut dan membungkuk kepada Luo. Para ahli Dao Iblis dan Dao Jahat semuanya berhenti karena ketakutan. Mata Luo yang berwarna merah darah mengamati para penggarap Dao Iblis dan Dao Jahat itu dan berkata dengan santai, kedua goblin besar dan penggarap manusia ini adalah teman Raja ini. Pergi sekarang. Meskipun para pembudidaya di Mendao dan Evil Dao tidak mau, mereka takut dengan kekuatan Luo dan Monyet Iblis dan hanya bisa pergi dengan rasa malu. Fan Ming tercengang, benar-benar terpana. Dua anak kecil, bagaimana kabarmu? Luo tertawa terbahak-bahak pada King Yu dan Bai Ling. Dia sangat senang. Jadi, bawahan Monyet Iblis dan Sufang pergi menjemput kerabat mereka dari dunia makro, tetapi mereka bertemu Luo, yang dikejar oleh Asura. Jadi Monyet Iblis datang menyelamatkan Luo dan membantunya melarikan diri dari kejaran. Setelah itu, Asura mengejar Luo tanpa henti. Beberapa bawahan Sufang semuanya tewas dalam pertempuran. Dalam pelariannya, Monyet Iblis melahap Asura, goblin besar, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi semakin kuat. Setelah Luo bergabung dengan tubuh fisiknya, dia dengan cepat memulihkan kekuatannya yang kuat dan bahkan meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga menaklukkan banyak anggota klan yang setia dan secara bertahap mendapatkan kekuatannya sendiri. Mendengar bahwa Sufang meninggal di penjara hukum ilahi, Luo merasa cemas dan bergegas ke alam surga Hunyuan bersama Monyet Iblis dan bawahannya. Saat melewati alam Yuofu, mereka diundang oleh para pembudidaya Dao jahat untuk memburu jenius Yuan Tiangong, Jitai Yuan. Luo sangat ingin mengetahui tentang Sufang, jadi dia ingin menangkap Jitai Yuan hidup-hidup, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu King Yu dan Bai Ling. Dari King Yu, dia mengetahui bahwa keberadaan Sufang tidak diketahui, tetapi dia belum mati. Saat itulah Luo merasa lega. Faktanya, roh yang Sufang tinggal di bukaan ilahi Monyet Iblis. Jika tubuh asli Sufang mati, roh yang pasti akan merasakannya. Luo sudah lama menduga Sufang akan baik-baik saja, tapi dia masih sedikit khawatir. Mendengar apa yang terjadi pada King Yu, Bai Ling, dan Fan Ming, roh yang Sufang berbicara dengan suara yang mendominasi dari tubuh Monyet Iblis, saya tidak menyangka bahwa orang Ji akan memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru. Tapi jadi apa? Jika Sufang bisa menginjak-injak orang Ji sekali, maka saya bisa menginjak-injak orang Ji untuk kedua kalinya. Luo Weiran berkata, orang Ji telah melahirkan penguasa tertinggi saat ini. Dia bukanlah seseorang yang dapat Anda lawan saat ini. Mengapa kamu tidak membawa ayahmu, kerabat lain, dan temanmu keluar dari alam surga Hunyuan dan mengikuti raja ini untuk mencari tempat menetap di dunia segudang. Sufang menganggup dan berkata, semuanya akan menunggu sampai ada kabar dari tubuh aslinya. Ayo pergi dan bunuh orang yang disebut jenius dari orang Ji dan kumpulkan bunganya terlebih dahulu. 2.334 Ji Taiyuan berjuang untuk keluar dari pengepungan. Hanya lelaki tua dari rakyat Ji yang tersisa di sisinya. Tidak hanya semua ahli dan penjaga dibunuh oleh ahli Dau Iblis dan Dau Jahat, tetapi Ji Taiyuan juga kehilangan jimat yang diberikan kepadanya oleh leluhur pertama rakyat Ji untuk menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena jimat yang diciptakan secara pribadi oleh leluhur pertama rakyat Ji, Ji Taiyuan tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Dia akan dimangsa oleh para ahli Dau Iblis dan Dau Jahat sama seperti yang lainnya. Kali ini, aku akan kembali ke Yuan Tiamong. Aku tidak akan pernah meninggalkan olah Dau Alam Bumi lagi. Ji Taiyuan menyekak keringat di dahinya dan melihat ke arah dunia ilahi keberuntungan bulan dengan rasa takut yang masih ada. Kiel 11. Orang tua dari rakyat Ji juga sangat senang. Tuan muda, ada bahaya di mana-mana di alam semesta. Lebih baik Anda kembali ke Yuan Tiamong secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan lagi. Tiba-tiba, orang tua dari cahaya ilahi rakyat Ji berubah seketika. Kultivasi orang ini sungguh luar biasa. Dia adalah ahli yang kuat dari Rilem Lord Domain. Indranya sangat kuat dan dia bisa merasakan ketidak normalan dalam kehampaan. Peng hijau besar membelah kekosongan dan keluar seperti ikan besar yang berenang di air. Iblis itu berkeliaran di bawah Sufang. Ji Taiyuan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu masih hidup setelah dikejar oleh para ahli Asura. Tuan muda Ji masih hidup, jadi bagaimana saya bisa mati? Burung rok hijau kembali ke wujud manusianya dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia melontarkan beberapa angka. Orang tua dari orang Ji dan Ji Taiyuan tercengang saat melihat Asura dan monyet iblis, serta para ahli Asura. Kemudian, Ji Taiyuan berteriak, kamu berkolusi dengan Asura. Apakah kamu tidak takut dunia Fang Tian akan dihancurkan oleh penguasa tertinggi Rasku? Tidak ada yang akan tahu setelah aku membunuhmu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan orang Ji dengan tanganku sendiri. Roh esensi terbang keluar dari celah ilahi monyet iblis dan dengan cepat berubah menjadi roh yang kondisi fisiknya hampir identik dengan Sufang. Sufang Tidak ada satu orang pun di klan Ji yang tidak mengenali Sufang. Ketika mereka melihat roh matahari Sufang, bukan hanya Ji Taiyuan. Orang tua dari Ji klan juga menjadi pucat dan mulai gemetar. Bagi masyarakat Ji, Sufang adalah mimpi buruk. Kecuali penguasa tertinggi rakyat Ji, tak seorang pun dari rakyat Ji yang tidak takut pada Su. Itu hanya roh yang milik Sufang. Berapa banyak masalah yang dapat ditimbulkannya? Roh esensi Sufang milik Sufang bukanlah tubuh asli Fang. Roh Taiyang Hefang merasa lega dan dia menghela nafas. Sufang yang dengan dingin menatap Ji Taiyuan dan lelaki tua dari klan Ji dengan sikap menghina. Dia kemudian memberi perintah kepada monyet iblis yang dipenuhi dengan niat membunuh, bunuh mereka. Ji Taiyuan berteriak, penguasa tertinggi rasku adalah kakek buyutku. Sufang, jika kamu berani membunuhku, Kaisar Ji akan mengubur seluruh dunia Fang Tian bersamaku. Dia yakin bahwa dia mendapat dukungan dari penguasa tertinggi. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tetap sombong. Dia yakin Sufang tidak akan berani membunuhnya. Tuan muda Taiyuan, cepat pergi. Saya akan menggunakan kediaman ilahi saya untuk menahan mereka. Orang tua dari rakyat Ji tidak naif seperti Ji Taiyuan. Dia segera menyalakan tubuhnya sendiri dan melepaskan kekuatan maksimum yang bisa dilepaskan oleh seorang kultifator tahap integrasi Dao. Gelombang suara yang tak terlihat menyapu dan berubah menjadi dunia yang dipenuhi suara surgawi. Api surgawi, Dewa Ilahi, aku bersumpah akan membunuhmu. Monyet iblis mengeluarkan raungan yang keras dan ganas. Ruang di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Bayangan Dewa melompat keluar dan langsung menyapu langit. Itu berubah menjadi tongkat besar dan menghantam Ji Taiyuan dan lelaki tua dari orang Ji dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Orang tua dari dunia suara surgawi rakyat Ji langsung pingsan. Pertahanan yang dia keluarkan hanya bertahan sesaat sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh tongkat besar itu. Orang tua itu dan Ji Taiyuan juga dihancurkan menjadi pasta daging dalam sekejap. Kemudian, mereka dilahap seluruhnya oleh monyet iblis. Meskipun monyet iblis adalah roh darah abadi yang diciptakan oleh Su Fang, ia memiliki kekuatan ilahi bawaan yang dimilikinya ketika ia masih hidup. Tidak hanya ganas, tapi juga sangat kuat. Hampir tidak ada seorang pun di bawah tahap integrasi Dao yang dapat menahan salah satu serangannya. Luo mengangkat alisnya. Dia juga sedikit waspada terhadap monyet iblis yang begitu menakutkan dan ganas. Bai Ling berkata dengan enggan, terlalu mudah baginya untuk membunuh bocah nakal itu begitu saja. Su Fang berkata dengan nada menghina, dia hanyalah seekor semut di antara orang-orang Ji. Tidak ada gunanya menghabiskan terlalu banyak usaha padanya. Tiba-tiba gelombang. Gumpalan energi halus dan misterius berubah menjadi rune Dao yang aneh. Tiba-tiba muncul di sekitar roh yang Su Fang seperti sambaran petir. Cahaya ilahi roh yang Su Fang berubah seketika. Segera, ekspresi terkejut muncul di matanya. Luo bertanya dengan heran, Su Fang, apa yang terjadi? Roh yang Su Fang berkata sambil tersenyum, itu adalah tubuh aslinya. Ia telah melarikan diri dari kodeks penindasan penjara dan memperoleh peluang besar. Ternyata tubuh asli Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk merasakan roh yang ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dia mampu melarikan diri dari situasi tanpa harapan di mana dia pasti mati. Begitu bocah ini kembali, Yuan Tiamong akan hidup. Mata Luo yang merah darah menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia memuji berulang kali. King Yu, Bai Ling, Fan Ming, dan yang lainnya semuanya terkejut dan gembira. Ayo pergi ke alam surga Hunyuan dan bertemu dengan tubuh aslinya. Semua orang tersedot ke dalam perut King Yu, termasuk bawahan Asura Luo. Kemudian, King Yu menggunakan kemampuan bawaannya dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Alam surga Hunyuan Di luar penghalang dunia, tembok kota yang diciptakan dengan kekuatan magis tertinggi mengelilingi seluruh alam surga Hunyuan. Tembok kota hitam diintegrasikan dengan kehampaan dan penghalang dunia alam surga Hunyuan melalui formasi yang kuat. Itu sangat solid, kecuali penguasa tertinggi secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Benteng yang tak terhitung jumlahnya dibangun di tembok kota, dan segala jenis senjata dewa pertahanan yang besar dapat dilihat di mana-mana. Tembok kota unik ini adalah garis pertahanan pertama alam surga Hunyuan, tembok darah. Di depan tembok kota, banyak mayat melayang. Memang ada dewa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang telah dibangkitkan, goblin besar, dan iblis. Mereka melayang di kehampaan, berkumpul di lautan kematian. Aura kematian dan bau pembusukan meresap ke dalam kehampaan, seolah-olah mereka telah sampai di neraka tingkat sembilan. Pada saat ini, ada banyak ahli yang dibangkitkan, seperti belalang, yang berkerumun menuju tembok darah. Dari tembok darah, gelombang demi gelombang serangan kuat dilepaskan, membombardir para ahli yang telah bangkit. Namun, ada terlalu banyak ahli yang dibangkitkan, dan mereka menyerang tembok darah tanpa gentar. Para dewa yang menjaga tembok darah tidak punya pilihan selain berjuang untuk keluar dari tembok darah dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan para ahli yang telah dibangkitkan. Sejak tatanan dao surgawi dilemparkan ke dalam kekacauan dan banyak sekali dunia jatuh ke dalam kekacauan, para ahli yang dibangkitkan tampaknya tidak akan pernah habis saat mereka melancarkan serangan tanpa akhir terhadap manusia. Saat ini, pemandangan di dinding merah terjadi hampir setiap hari. Itu akan muncul di setiap alam dewa. Para dewa yang menjaga tembok darah bukan hanya ahli Yuan Tianlong, tetapi juga dewa yang dikirim oleh vaksi utama alam surga Hunyuan. Menurut keputusan leluhur pertama rakyat Ji, setiap vaksi bertanggung jawab menjaga bagian tembok darah. Jika bagian tersebut dilanggar, seluruh vaksi akan diusir dari alam surga Hunyuan. Pada awalnya, demi melindungi tempat bertahan hidup terakhirnya, setiap kultifator tidak segan-segan mati dan berjuang sampai akhir. Tapi sekarang, semua orang telah jatuh ke dalam keputus asaan total dan mati rasa. Di Yuan telah gagal di gunung surgawi yang agung. Kehancuran langit dan bumi tidak bisa dihindari. Seluruh dao surgawi akan dilanda bencana, dan tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Selain melarikan diri ke Yuan Tianlong, di mana mereka dapat terus berjuang di ambang kematian, alam surga Hunyuan cepat atau lambat akan ditaklukkan oleh para ahli yang dibangkitkan. Oleh karena itu, moral semua kultifator telah jatuh ke titik terendah. Jika bukan karena ahli Yuan Tianlong, garis pertahanan tembok darah akan runtuh dengan sendirinya. Suara mendesing. Bagian dari tembok darah ditembus oleh para ahli yang dibangkitkan. Itu adalah bagian dari tembok darah yang dikuasai oleh alam langit. Menurut keputusan Kaisar Ji, faksi manapun yang menghancurkan tembok darah akan diusir dari alam surga Hunyuan. Orang-orang di alam langit akan dikutub kali ini. Su Fang dulunya sangat arogan. Alam langit hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena jatuh ke kondisi seperti itu. Bagian tembok darah yang ditembus adalah tanggung jawab alam langit. Tak terhitung banyaknya ahli yang dibangkitkan yang menyerang tembok darah dan terlibat dalam pertempuran kacau dengan para penggarap di tembok darah. Jika ada tempat lain yang ditembus, akan segera ada ahli dari garis pertahanan terdekat yang datang untuk mendukung. Namun, ketika garis pertahanan alam langit ditembus, para penggarap di kedua sisi tembok darah menertawakan pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka datang untuk mendukung. Ledakan. Kekuatan suci roh primordial yang halus menyapu tembok darah seperti gelombang yang mengamuk. Para ahli yang dibangkitkan yang bergegas ke dinding darah itu seperti gandum yang tertiup angin, berjatuhan berbondong-bondong. Namun, para penggarap alam langit yang menjaga kota semuanya aman dan sehat. Dapat dilihat bahwa ahli yang menggunakan kekuatan ilahi dari roh primordial memiliki kendali yang sangat baik atas kekuatan roh primordial. Tuhan itu perkasa. Su Fang perkasa. Para penggarap alam langit berteriak dengan keras. Semangat mereka terangkat dan mereka membunuh para ahli yang dibangkitkan yang menyerang tembok darah satu per satu. Itu adalah roh primordial kedua Su Fang yang bergerak. Membunuh. Roh primordial kedua Su Fang, yang bersemayam di tubuh monster Vingot, mengeluarkan suara penuh niat membunuh dan langsung keluar dari tembok darah. Ledakan. Kekuatan Yin dan Yang, yang merupakan perpaduan kekuatan Vingot, tiba-tiba meletus dan membentuk dunia dengan radius 10.000 mil. Puff 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 Para ahli yang dibangkitkan semuanya dibunuh oleh kekuatan Yin dan Yang di dunia roh primordial kedua. Puff 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 Roh primordial kedua sekali lagi mengaktifkan kekuatan roh primordial. Gelombang energi pedang roh primordial menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Pasukan ahli yang dibangkitkan di depan tembok darah langsung menjadi jauh lebih kecil. Kekuatan roh primordial melampaui alam integrasi Dao dan bahkan Dewa Guru pada umumnya. Orang Ji, Sansekerta, Sekte Biduk. Monster Vingot melihat ke arah para penggarap yang sedang menonton pertunjukan di kedua sisi garis pertahanan alam langit, matanya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Ternyata, Orang Ji sengaja mengatur agar alam langit berada di antara garis pertahanan alam surga Brahma dan Sekte Biduk. Terlebih lagi, di antara para master yang dikirim oleh Istana Surgawi Primordius, garis pertahanan dari pasukan lain semuanya dipimpin oleh Dewa Penguasa yang tiada taranya. Di antara para master Istana Surgawi Primordius yang menjaga garis pertahanan dunia surgawi ini, yang terkuat adalah penguasa wilayah. Yang paling dibenci adalah bahwa Sansekerta dan Sekte Biduk tidak hanya tidak membantu, mereka bahkan dengan sengaja mendorong para ahli yang telah bangkit menuju alam langit. Hal ini menyebabkan alam langit berada di bawah tekanan beberapa kali lipat dibandingkan kekuatan lainnya. Hal ini menyebabkan para ahli alam langit menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak punya pilihan selain mempertahankan tembok darah. Jika tidak, mereka akan memberikan alasan kepada orang ji dan alam langit akan berada dalam bahaya. Tiba-tiba gelombang. 2.335. Di bagian terdalam Yuan Tiangong. Sangtum of Sages melayang di ruang yang kacau. Di Yuan terbaring lemah di singgah sana di aula utama, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Dia telah kehilangan tulang punggungnya, dan semangatnya putus asa dan lesu. Tuan muda zun dari mantan orang kekaisaran tidak terlihat dimanapun saat ini. Gagal. Aku, Di Yuan, sebenarnya gagal. Langit dan bumi memujaku, dan semua makhluk hidup menghormatiku. Semuanya telah melewatiku. Semuanya sudah berakhir. Langit dan bumi akan segera dihancurkan, dan aku akan mati bersama langit dan bumi. Su Fang. Bahkan eksistensi tertinggi rasku menganggap aku lebih rendah dari Su Fang. Aku, Di Yuan, sebenarnya lebih rendah dari seorang jenius yang sudah mati. Sejak dia kembali dari gunung surgawi, Di Yuan telah tenggelam dalam keadaan depresi, seolah-olah dia adalah orang mati. Kegagalan gunung layak surgawi merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Dia tidak dapat pulih dari kemunduran dan jatuh ke dalam kebejatan. Dia menjadi sangat curiga, takut dengan cara orang lain memandangnya, dan bahkan lebih takut jika orang lain membicarakan dirinya di belakang. Karena itu, dia menyegel dirinya sendiri di Sanctum of Sages. Saat ini, aku, Di Yuan, telah menjadi pendosa seluruh alam semesta. Aku telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Tidak, aku, Di Yuan, tidak boleh tenggelam dalam kebejatan seperti ini. Aku harus menenangkan diri. Aku tidak boleh menjadi bahan tertawaan orang lain. Di Yuan nyaris tidak berhasil menenangkan diri. Dengan menggunakan kekuatan ilahi dari Sanctum of Sages, dia bersiap untuk menghubungi laut api Ashen. Setiap gerakan para penjaga di Sanctum of Sages langsung dirasakan olehnya. Satu-satunya kesempatan untuk membuka gunung layak surgawi disiasiakan oleh Di Yuan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kalau dia adalah Santo Sufang, dia pasti bisa memasuki gunung surgawi dengan sukses. Mungkin situasinya akan berbeda sekarang. Santo Sufang telah berkultivasi dengan tekun di tempat suci. Orang suci kita saat ini hanya tahu cara menggunakan tempat suci untuk memamerkan kekuatannya. Sekarang, dia menghela nafas di aula utama sepanjang hari. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Santo Sufang? Mendengar diskusi para penjaga itu, wajah Di Yuan langsung menjadi pucat seperti kertas, dan tubuhnya bergetar hebat. Saya mendengarnya beberapa hari yang lalu, Phoenix Swan Sin melewati lantai 70 Menara 10.000 Mantra, menyebabkan sensasi Di Yuan Tiamong. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita dari Sufang. Bahkan di saat seperti ini, dia masih menolak untuk menyerah. Ini adalah seorang kultivator sejati. Putra suci kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rekan Tao Sufang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sufang? Mendengar ini, niat membunuh yang tajam muncul di mata Di Yuan. Setelah itu, Zhang Xuan mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih, dan tiga penjaga yang sedang berdiskusi di salah satu aula samping dengan paksa ditarik ke aula utama. Beraninya kamu membicarakan aku di belakangku. Kematian. Di Yuan berteriak keras. Dari kehampaan aula utama, sambaran petir yang menakjubkan melonjak dan dengan cepat membombardir ketiga penjaga tersebut. Serangkaian suara gemuruh melanda mereka bertiga. Saat petir menghilang, ketiganya sudah berubah menjadi tumpukan abu. Kemarahan di Yuan belum juga meredah. Lautan api asien. Zhang Yanhai memasuki istana utama dalam sekejap. Santo, apa perintahmu? Melihat abu di tanah dan merasakan aura petir menakutkan yang masih merembes ke aula utama, cahaya ilahi di mata Zhang Yanhai sedikit berubah. Ini adalah penjaga yang kamu latih. Beraninya kamu membicarakanku di belakangku. Apakah kamu masih memperhatikanku? Di Yuan terbakar amarah. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi sanctum of suggest dan dengan kejam membombardir Zhang Yanhai. Zhang Yanhai adalah dewa utama tingkat atas. Kekuatannya memang luar biasa. Namun, saat ini, dia tidak berani melawan sedikitpun. Di bawah tekanan mengerikan dari tempat suci, dia berlutut di tanah dan mengeluarkan setegup darah. Santo, harap tenang. Zhang Yanhai berkata dengan suara gemetar. Huff. Di Yuan mengabaikan Zhang Yanhai. Melihat keluar aula utama, kebencian yang tak tertandingi muncul di matanya. Su Fang, kamu sudah mati, namun kamu terus mengguncang hati taoku. Maka aku akan memastikan kamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah kamu mati. Zhang Yanhai tidak berani menjawab. Di Yuan berteriak, minta pemimpin klan Phoenix Suci untuk datang dan menemuiku segera. Zhang Yanhai ragu-ragu. Santo, apa yang kamu? Di Yuan mencibir. Saya akan mengusulkan aliansi pernikahan dengan klan Phoenix Ilahi dan membiarkan Huang Suansin menjadi mitra kultivasi saya. Dalam sebulan, saya akan mengadakan upacara pernikahan. Ah. Zhang Yanhai tercengang. Dia terkejut. Namun, saat melihat penampilan gila di Yuan, dia menelan kata-kata nasihat yang hendak keluar dari mulutnya. Tiga hari kemudian, berita tentang aliansi pernikahan di Yuan dengan jenius Dao Sang Tum Alam Surgawi, Huang Suansin, dengan cepat menyebar ke seluruh Yuan Tiamong. Huang Suansin adalah rekan kultivasi Sufang. Sufang baru saja meninggal belum lama ini, dan Di Yuan tidak sabar untuk menikahi Huang Suansin. Ini keterlaluan. Dia gila, Di Yuan ini jelas gagal memasuki gunung layak surgawi dan ingin melampiaskan amarahnya. Hak apa yang dimiliki orang tersebut untuk menjadi santo Yuan Tiamong? Mengapa Huang Suansin menyetujui aliansi pernikahan dengan Di Yuan? Saya mendengar bahwa Di Yuan tidak hanya memaksa klan Phoenix Ilahi, tetapi dia juga mengirim ahli untuk membelenggu kakek Huang Suansin dan ayah Sufang. Jika Huang Suansin tidak setuju, klan Phoenix Ilahi tidak hanya akan menderita, tetapi bahkan Huang Suansin dan kerabat Sufang akan mendapat masalah. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Sufang dulu begitu arogan dan mendominasi. Bagaimana dengan sekarang? Mitra kultifasinya akan menjadi wanita orang lain. Layani dia dengan benar. Berita tersebut menyebabkan keributan besar di Yuan Tiamong. Beberapa orang marah atas tindakan di Yuan dan bahkan mengkritik rakyat kekaisaran. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang menyombongkan diri. Saat masalah ini menyebabkan keributan, di istana tempat kekuatan Yuan Tiamong terkonsentrasi, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tiba-tiba memanggil semua yang mulia penguasa. Sejak Di Yuan gagal memasuki gunung layak surgawi, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran juga terdiam. Yang mulia penguasa juga benar-benar putus asa dan telah membuat rencana untuk tinggal di Yuan Tiamong. Sekarang keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tiba-tiba memanggil semua yang mulia penguasa, pasti ada peristiwa besar lain yang akan mempengaruhi dunia luar. Di istana, aliran kesadaran roh primordial dengan cepat turun, memadat menjadi klon dari penguasa tertinggi. Setiap penguasa tertinggi memasang ekspresi muram, secara mental bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Semuanya, ini kabar baik. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran benar-benar tersenyum. Tampak sangat santai. Kabar baik. Dunia akan segera hancur. Kabar baik apa yang bisa didapat. Mungkinkah yang mulia surgawi telah bangkit? Yang mulia penguasa semuanya terkejut, dan terjadilah ledakan diskusi. Baru-baru ini, penjaga gunung menemukan bahwa sungai tatanan surgawi, yang telah dirusak oleh aura mematikan, secara bertahap kembali normal. Aura mematikan di sungai jalan dengan cepat dimurnikan, dan dunia secara alami kembali normal. Meskipun alasannya tidak diketahui, satu hal yang pasti. Dunia secara alami akan segera kembali normal. Kekacauan akan segera berakhir, dan bencana akan teratasi. Penjaga gunung berspekulasi bahwa di Yuan pasti telah membobol gunung surgawi yang layak dan memicu beberapa pembatasan di dalamnya, menyebabkan sungai jalan memulihkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perjalanan di Yuan ke gunung layak surgawi bukanlah sebuah kegagalan. Setidaknya, ini setengah sukses. Keberadaan tertinggi dari kata-kata rakyat kekaisaran menyebabkan Yang Mulia Penguasa jatuh ke dalam keterkejutan yang hebat. Kemudian, mata mereka berbinar, dan mereka terkejut sekaligus gembira. Kabar baik, sungguh kabar baik. Yang Mulia Penguasa berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka semua sangat bersemangat, menghapuskan depresi dan dekadensi yang mereka rasakan sejak kegagalan gunung layak surgawi. Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Yidao saling berpandangan. Awalnya, mereka berencana mengucapkan beberapa patah kata untuk Suansin, tetapi pada saat ini, di Yuan telah menjadi penyelamat seluruh dunia. Apapun yang mereka katakan tidak ada artinya. Yang Mulia Penguasa Kelan Dewa Api Zhu tiba-tiba berbicara, Aku ingin meminta sesuatu pada keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan anggun, Bicaralah. Huang Suansin pernah menjadi mitra kultifasi Sufang. Di Yuan sekarang dengan paksa memaksa Huang Suansin untuk menikah dengannya, dan itu sangat mengecewakan. Kelan Zhu Dewa Apiku berhutang budi pada Sufang. Saya berharap keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dapat membujuk Di Yuan untuk menyerah pada pernikahan tersebut. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan santai, Saya juga telah mendengar tentang masalah ini. Ini adalah masalah kecil antara Kelan Kuno Fenix Ilahi dan rakyat kekaisaran. Saya tidak akan ikut campur, dan yang terbaik adalah Kelan Dewa Api Zhu tidak mengganggu. Lalu, dia tersenyum tipis. Selain itu, Di Yuan telah menyelamatkan dunia dan memberikan kontribusi besar. Dia hanyalah seorang wanita dari Kelan Kuno Fenix Suci. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang dari singgah sana tanpa jejak. Yang mulia penguasa Kelan Dewa Api Zhu mendengus dan juga menghilang. Berita bahwa dunia akan segera mengakhiri kekacauan dengan cepat menyebar ke seluruh Yuan Tiangong dan alam surga Hunyuan. Semua orang mengalami keterkejutan dan ekstasi. Rasanya seperti orang tenggelam yang tiba-tiba meraih sedotan terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Di Yuan. Bagaikan matahari dewa yang terbit di langit, dia bersinar terang dan mendapat rasa hormat dari semua orang. Adapun soal dia yang memaksa Suansin untuk menikah dengannya, tidak hanya orang-orang tidak berpikir bahwa dia sombong atau gila, tetapi mereka juga merasa bahwa Kelan Kuno Fenix Suci dan Suansin telah mendapatkan banyak hal kali ini. Itu membuat orang iri. Dojo Alam Surgawi. Suansin menyegel dirinya di dojo. Sejak dia tahu bahwa Di Yuan telah mengusulkan aliansi pernikahan dengan Kelan Kuno Fenix Suci dan Kelan Kuno Fenix Suci telah menyetujuinya, dia belum melihat siapapun. Di luar dojo, pemimpin klan dari Kelan Kuno Fenix Suci dan Guru Suansin menjaga dojo untuk mencegah Suansin melarikan diri. Ketika berita tentang Di Yuan yang menyelamatkan dunia menyebar, pemimpin klan dari Kelan Kuno Fenix Suci sangat gembira. Di Yuan awalnya adalah orang suci dari Yuan Tiangong dan Jenius nomor satu. Kali ini, dia telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Tidak sulit membayangkan masa depan seperti apa yang akan ia miliki di masa depan. Aliansi pernikahan antara Suansin dan Di Yuan setara dengan Kelan Kuno Fenix Suci yang bergantung pada rakyat kekaisaran tertinggi. Dengan hubungan ini dengan Di Yuan, kebangkitan Kelan Kuno Fenix kuno sudah dekat. Bahkan majikan Suansin, yang selalu menentang aliansi pernikahan Suansin dan Di Yuan, sangat terkejut saat mendengar berita tersebut. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Suansin. Mungkinkah ini yang disebut kehendak surga, Sufang? Aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu sampai hari kau kembali. Di Dojo, Suansin telah berubah menjadi Gunung Es. Ada keheningan yang mematikan di matanya. Alam Surgawi Su Yaotian, Suan Yintian, Suan Lingzi, Su Yunkong, dan yang lainnya semuanya berada dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Penguasa Lima Racun, Li Haoji, dan sahabat Sufang semuanya mengertakkan gigi. 2336 Orang-orang dari alam surga kotak, dengarkan. Suara agung datang dari luar Square Heaven Realm. Itu adalah ahli rakyat kekaisaran yang dikirim di Yuan untuk menjaga alam surga persegi. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai tingkat Lord tingkat atas. Di Yuan telah mengirimnya ke alam surga kotak untuk mengendalikan keluarga Sufang dan Suansin dan memaksa Suansin untuk tunduk. Putra suci di Yuan akan mengadakan upacara pernikahan akbar. Ketika saatnya tiba, alam surga persegi akan dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Semua anggota keluarga Huang Suansin dan Sufang harus mengenakan pakaian yang indah dan menghadiri upacaranya. Tidak boleh ada kesalahan. Suara ahli rakyat kekaisaran bergema di alam surga persegi. Memaksa Suansin menikah dan memaksa Suansin dan Sufang menghadiri upacara pernikahan secara pribadi. Di Yuan was so overbearing. Su Yaotian, Suan Yintian, dan yang lainnya sangat marah. Patriar ketiga rakyat Ji, tawan akal jilai terdengar lagi. Pernikahan antara Huang Suansin dan putra suci di Yuan adalah peristiwa mengembirakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Saya mengucapkan selamat kepada semua orang di sini terlebih dahulu. Selamat semuanya. Mulai sekarang, bahkan ayam dan anjing pun akan naik ke surga. Hahaha. Of. Tubuh Suan Yintian bergoyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan. Su Yaotian mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga sepuluh jarinya patah. Di luar alam surga Hunyuan. Di dinding darah. Pakar dari rakyat Ji memimpin ratusan pakar ke tembok darah yang bertanggung jawab atas alam surga persegi. Tuan Jilai telah menginstruksikan bahwa untuk merayakan pernikahan antara Di Yuan dan Huang Suansin, dia akan secara khusus menghadiahkan seratus pil bermutu tinggi kepada setiap penggarap alam surga kota. Semuanya, ini semua berkat Huang Suansin. Selamat. Pakar Ji Peppel ini adalah seorang pria parubaya bernama Ji Xiao. Dia tidak terlalu kuat dan hanya memiliki budidaya dao integrasi tahap awal. Karena dia dilahirkan di masyarakat Ji, Ji Xiao memiliki kekuatan tak terbatas di tembok darah. Bahkan ahli overgod biasa yang menjaga tembok darah pun bersikap sopan padanya. Saat ini, Ji Xiao sedang tersenyum lebar. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Gadvin yang bersemayam di jiwa keduanya dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya dan kegembiraan yang tiada taraf. Para penggarap alam surga di dinding darah semuanya marah, dan mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Astaga! Lebih dari selusin dewa terbang mendekat. Selamat kepada alam surga, selamat untuk kalian semua. Mulai sekarang, kalian akan dapat mendaki ke cabang yang lebih tinggi, dan kebangkitan kalian yang meroket akan segera tiba. Ternyata mereka adalah ahli dari alam dewa langit Brahma dan Sekte Biduk. Patriark dari Sekte Sansekerta dan Ketua Sekte dari Sekte Biduk juga datang sendiri. Tentu saja, mereka di sini bukan untuk memberi selamat kepadanya, mereka di sini hanya untuk mengejeknya. Enyahlah! Monster Gadvin mengeluarkan raungan mematikan. Ji Xiao, serta para ahli dari Sansekerta dan Sekte Biduk, merasakan tubuh mereka menjadi dingin saat gemetar. Haha! Tubuh utamamu telah binasa, dan kamu bahkan tidak bisa melindungi sahabat daomu dan telah menjadi mainan putra suci di Yuan. Coba aku lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Ji Xiao tertawa dingin dan pergi bersama pakar rakyat Ji. Para ahli dari Sansekerta dan Sekte Biduk juga tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat senang. Orang-orang dari alam surga di dinding darah terdiam. Semuanya seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mata monster Gadvin bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tubuh utamaku hampir kembali. Waktu berlalu. Upacara pernikahan di Yuan dan Suan Xin diadakan sesuai jadwal. Saat ini, di Yuan seperti matahari siang di Yuan Tiamong. Para petinggi Yuan Tiamong ingin menyemangati orang-orang, jadi upacara pernikahan ini diadakan dengan cara yang sangat megah. Di poros surga Yuan Tiamong, para ahli Yuan Tiamong membangun istana emas yang besar dan mempesona untuk mengadakan upacara pernikahan. Empat alam Yuan Tiamong, ruang dalam poros surga, dan surga hunyuan dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Bahkan di alam surga, Ji Lai secara pribadi memimpin orang-orang untuk mendekorasi tempat itu. Dimana-mana dipenuhi dengan kegembiraan, namun sulit untuk menyembunyikan kebencian dan kemarahan yang sangat kuat. Su Yaotian, Su An Yin Tian, Su Yun Kong, Su An Ling Xi, dan tetua Su Fang dan Su An Xin lainnya. Penguasa Lima Racun, Li Hao Ji, dan teman Su Fang lainnya. Bahkan klon yang menemani ayah Su Fang dari dunia luar semuanya dibelenggu oleh orang-orang kekaisaran dan dibawa ke poros surga Yuan Tiamong untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan. Sekte Dao Alam Surga Su An Xin duduk bersila di kedalaman barisan istana. Matanya dingin dan anehnya tenang. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah kuali pecah muncul di tangannya. Itu bukanlah artefak Dewa, tapi artefak Dao. Kuali yang rusak ini adalah kuali hukuman Guntur. Ketika Su An Xin secara paksa diterima sebagai murid oleh peri beku mimpi, sebelum dia pergi, Su Fang meninggalkan kuali hukuman Guntur dan klon di sisinya. Setelah bertahun-tahun, Su An Xin masih menyimpan kuali hukuman Guntur. Dengan statusnya saat ini, dia tentu saja tidak kekurangan harta Dharma yang tiada taraf. Namun, di dalam hatinya, tidak ada harta Dharma yang bisa menggantikan kuali hukuman Guntur. Adegan pertemuan Konstelasi Sembilan Surga, pengalaman di dunia luar, dan alam dewa terus terlintas di benak Su An Xin. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Su An Xin, saat yang baik telah tiba. Rakyat kekaisaran telah tiba. Saatnya bergerak. Suara agung dari pemimpin klan-klan kuno Phoenix Suci datang dari luar ruang Arrai. Su An Xin dengan hati-hati menyingkirkan kuali hukuman Guntur. Matanya langsung menjadi dingin. Kemudian, dia mengeluarkan pil berwarna merah menyala dengan tangan kirinya dan menelannya. Pil ini disebut Nirwana. Ini adalah pil tak tertandingi dari klan kuno Phoenix Suci. Beberapa penggarap klan kuno Phoenix Suci yang tidak memiliki harapan untuk menerobos akan menelan Nirwana. Pil ini memiliki peluang kecil. Nirwana. Kelahiran kembali tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menerobos hambatan dalam kultivasi, tetapi juga meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan. Dalam sejarah klan kuno Phoenix Suci, ada seorang kultivator yang mulia, yang melihat bahwa hidupnya akan segera berakhir, memutuskan untuk menelan Nirwana. Pil ini seperti Nirwana. Belakangan, klan kuno Phoenix Ilahi tidak hanya berhasil menembus hambatan dalam pengembangan diri, namun juga menjadi dewa yang tak tertandingi. Namun setelah mengkonsumsi Nirwana, pil ini berhasil menjadi Nirwana. Harapannya sangat tipis. Hanya ada sedikit sekali kultivator sukses seperti dewa yang tak tertandingi dalam sejarah klan kuno Phoenix Suci. Setelah mengkonsumsi Nirwana, setelah pilnya gagal, tidak ada keraguan bahwa kultivatornya akan mati. Oleh karena itu, Nirwana, pil ini dianggap oleh klan kuno Phoenix Suci sebagai pil bunuh diri. Suansin berganti menjadi jubah seputih salju. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan keluar dari ruang arrai. Di luar tembok darah. Para kultivator yang telah bangkit dengan jelas mengetahui bahwa alam surga Hunyuan sedang merayakan pernikahan antara di Yuan dan Suansin. Para penggarap tembok darah yang sebenarnya telah pergi ke Yuan Tiamong dan melancarkan serangan paling ganas di tembok darah. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lautan luas dan menyapu ke arah dinding darah. Alarm darurat berbunyi, menyebar ke seluruh tembok darah dan ke alam surga Hunyuan. Di atas tembok darah. Banyak kultivator memproyeksikan kemampuan penginderaan mereka dan merasakan gelombang kebangkitan kultivator. Wajah mereka menjadi pucat. Tidak hanya ada banyak kultivator yang telah bangkit, namun ada juga kultivator kuat yang belum pernah bergerak sebelumnya. Bahkan ada banyak overgod di antara mereka. Sebagian besar pembudidaya Yuan Tiamong yang menjaga tembok darah telah pergi ke Yuan Tiamong untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan antara di Yuan dan Suansin. Tidak banyak overgod yang tersisa di tembok darah. Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak penggarap yang dibangkitkan? Karena terkejut, semua pembudidaya menghubungi alam surga Hunyuan dan Yuan Tiamong. Pertahankan tembok darah. Saat upacara pernikahan selesai, para penggarap Yuan Tiamong secara alami akan bergerak. Upacara pernikahan putra suci di Yuan adalah prioritas utama. Banyak petani tidak punya waktu luang. Jawaban dari para penggarap Yuan Tiamong membuat semua penggarap di tembok darah merasa putus asa. Ledakan. Para penggarap yang bangkit menghantam tembok darah seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Ledakan. 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 Penggarap kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Lusinan pembudidaya yang dibangkitkan dengan kekuatan yang sebanding dengan overgods menyerang bagian yang sama dari tembok darah pada saat yang bersamaan. Tembok darah yang kokoh terguncang dan penghalangnya hancur. Para penggarap yang bangkit menyapu ke arah tembok darah seperti belalang, membawa aura kematian yang mengerikan. Mereka langsung menelan bagian dari garis pertahanan. Garis pertahanan yang dikuasai oleh alam surgawi juga dilanggar dalam sekejap. Tuan, Yuan Tiangong, rakyat kekaisaran, dan rakyat Ji menindas alam surgawi kita. Mengapa kita harus mempertahankan tembok darah untuk mereka? Mundur, mundur ke alam surgawi. Para penggarap alam surgawi putus asa dan tidak mau. Mereka semua meraung ke arah roh primordial kedua. Tunggu sebentar lagi. Roh primordial kedua berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan iblis Dewa Yin yang dan menyerang para penggarap yang telah bangkit. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tembok darah runtuh. Garis pertahanan runtuh satu demi satu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan dimakan tanpa ampun oleh para penggarap yang dibangkitkan. Para pembudidaya yang telah bangkit menyebar seperti air pasang, menyapu penghalang dunia di alam surga hunyuan. Mereka melancarkan serangan yang heboh, bahkan menghancurkan diri sendiri hingga mengguncang penghalang dunia. Suara mendesing. Kekuatan menakjubkan monster Gatvin menarik perhatian para penggarap kuat di antara para penggarap yang dibangkitkan. Gatvin yang telah bangkit dengan kekuatan Lord tingkat atas membunuh tujuh pembangkit tenaga listrik Yuan Tiamong Lord yang menjaga tembok darah secara berurutan. Kemudian, dia menyerang monster Gatvin. Ledakan! 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 Monster Gatvin dan Gatvin yang telah bangkit terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Kekuatan roh primordial roh kedua sangat kuat, dan juga memiliki kemampuan ilahi roh primordial iblis malam. Tubuh fisik monster Gatvin juga sangat tangguh. Kekuatan fusi iblis Dewa Yin yang unik dan kuat. Namun, pada saat ini, roh primordial kedua sedang menghadapi Gatvin yang telah bangkit dan sebanding dengan Lord tingkat atas. Perbedaannya terlalu besar. Kekuatan roh primordial kedua jauh melampaui batasnya. Tubuh fisik monster Gatvin hancur lapis demi lapis. Ia terluka parah. Tanda hitam tempat tinggal roh primordial kedua juga merupakan api roh primordial yang dibentuk oleh aura jahat kematian. Saat api ilusi dan jahat menyala dengan liar, tanda hitam itu benar-benar meleleh. Roh primordial kedua juga terluka parah. Ledakan. Penghalang dunia alam surga hunyuan telah dilanggar. Para penggarap yang dibangkitkan itu seperti semburan gunung yang tiba-tiba menemukan tempat untuk melampiaskannya. Mereka melonjak dengan liar ke alam surga hunyuan. Tidak kusangka ada eksistensi unik sepertimu di antara manusia. Sayang sekali kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Gatvin yang telah bangkit tersenyum dengan kejam dan hendak membunuh roh primordial kedua. Saat ini, monster Gatvin tiba-tiba menyeringai. Suara dingin roh primordial kedua terdengar, kaulah yang seharusnya mati. Astaga! Pelangi emas tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Kemudian, ia menembus kekosongan dan merobek aura kematian yang meluap. Dalam sekejap, itu muncul di luar tembok darah. Cahaya kemasan menyala, dan sesosok tubuh muncul. Sepertinya aku belum terlambat, cahaya ilahi orang itu menyapu, menyerap semua yang ada di sekitarnya. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Saat berikutnya, ledakan. Kekuatan ilahi api yang membawa aura yang murni yang menakjubkan meletus bersama dengan kekuatan ilahi dari penghalang dunia, menyelimuti segala arah. Kekosongan dalam jarak 1 juta mil dari tembok darah langsung berubah menjadi dunia api yang membakar langit. Ceritan melengking terdengar di dunia api yang memiliki kemampuan menakjubkan untuk menahan aura jahat. Penggarap kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu dalam api. Itu, Su Fang, yang pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar pembunuhan. Dia sebenarnya masih hidup. 2337. Su Fang akhirnya kembali. Setelah melarikan diri dari sungai Dao, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghentikan ayah angkat Dewi Luo yang memutuskan nasib karma antara dirinya dan Dewi Luo. Dia telah kehilangan kekuatan hidup yang sangat besar. Setelah masa pemulihan, Su Fang melakukan perjalanan melalui banyak bidang ruang dan waktu. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaan jahat lainnya. Baru sekarang dia tiba di alam surga Hunyuan. Roh primordial kedua. Su Fang merasakan keberadaan roh primordial kedua dan kondisinya saat ini. Cahaya ilahinya berubah seketika. Tubuh aslinya bergerak di dunia api dan muncul di hadapan Dewa Iblis yang bangkit dalam sekejap. Itu memang Su Fang. Su Fang adalah putra suci Yuan Tianong. Dia menduduki peringkat teratas dalam daftar pembunuhan dari jalan jahat, jalan Iblis, dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Tentu saja, Dewa Iblis yang telah bangkit telah melihat wajahnya dan sekilas mengenali Su Fang. Aku tidak percaya kamu masih hidup. Bahkan jika kamu bisa bangkit dari kematian, kamu akan tetap mati di tanganku sehingga aku akan mendapat hadiah yang besar. Dewa Iblis yang telah bangkit tertawa dengan gila-gilaan. Aura kematian yang mengerikan melonjak ke langit, menerobos dunia Su Fang dan menyapu Su Fang. Dewa Iblis yang dibangkitkan ini benar-benar berbeda dari Dewa Iblis yang dibangkitkan yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Ia tidak hanya memiliki pikiran dan kesadaran yang jernih, tetapi ia juga mempertahankan kekuatan ilahi yang dimilikinya sebelum kebangkitannya. Di saat yang sama, ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura kematian. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada Lord Tingkat Atas Biasa. Meski tidak sebanding dengan Lord Puncak, namun jaraknya tidak jauh. Membunuh. Su Fang segera mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Lebih dari 2000 tokoh dikdaya di dunia batinnya menyalurkan vitalitas ilahi dan energi mereka ke dalam harta karun kehidupan. Dengan bantuan harta karun kehidupan, daging dan darah Su Fang menyatu dengan energi dari banyak pembangkit tenaga listrik. Basis budidayanya segera meroket, melampaui batas alam integrasi jalan dan mencapai ketinggian seorang dewa. Kekuatan Tatanan Dao Surgawi. Pedang Pembunuh Dewa. Dalam kondisi harta karun kehidupannya, Su Fang mengendalikan kekuatan Tatanan Dao Surgawi dan memadatkan rantai ketertiban, mengayunkannya ke arah Dewa Iblis yang telah bangkit dari segala arah. Siapa? Siapa? Rantai Tatanan Dao Surgawi dirusak dan dibakar oleh aura Iblis yang dipenuhi aura kematian. Namun, aura Iblis yang telah menghidupkan kembali Dewa Iblis juga ditekan dan dikecilkan oleh Tatanan Dao Surgawi. Su Fang kemudian menggunakan pedang pembunuh Dewa dan melepaskan aliran sinar pedang berwarna putih. Aura pembunuhnya merobek aura Iblis dari Dewa Iblis yang telah bangkit dan mendarat pada Dewa Iblis yang telah bangkit. Ledakan. Tubuh Demon God yang dibangkitkan sangat kuat. Pedang pembunuh Dewa milik Su Fang menebas tubuhnya dan merobek luka yang dalam di dadanya, namun pedang itu tidak mampu membunuhnya. Mendesis. Mendesis. Dewa Iblis yang telah bangkit menarik nafas dalam-dalam, dan aura kematian di dunia menyapu dan memasuki tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dewa Iblis kebangkitan menyeringai sinis. Aku adalah Dewa Tuhan yang tiada taranya. Di bawah kekuatan Dewa Jahat tertinggi, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali Kaisar yang mulia. Tidak bisa membunuhnya. Su Fang mengejek dan menyingkirkan pedang pembunuh Dewa. Saat berikutnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan arus listrik kemasan menyembur keluar dari bawah kulitnya. Tubuh ilahinya tumbuh dengan pesat dan langsung berubah menjadi raksasa emas yang agung. Dentang. Dentang. Su Fang seperti Dewa Perang. Saat lengannya bergetar, cetakan telapak tangan emas raksasa dengan pure yang divine aura yang kuat dan mendominasi menyerang Dewa Iblis yang telah bangkit. Tubuh berlian raksasa. Telapak tangan Dewa Raksasa. Uff. Dewa Iblis yang telah bangkit itu menggunakan cetakan telapak tangannya dan menghancurkan telapak tangan ilahi Herkulean. Namun, dia tidak dapat menahan cetakan telapak tangan kedua dan terkejut hingga memuntahkan darah Iblis. Dalam sekejap mata, Su Fang mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Tinjunya dengan cepat bertambah besar dan menjadi sama menakjubkannya dengan gunung raksasa. Aura emas yang ilahi murni membombardir Dewa Iblis yang telah bangkit, menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan darah Iblis berceceran di mana-mana. Aku tidak percaya kamu menjadi begitu kuat. Dewa Iblis yang dibangkitkan akhirnya merasa takut dan terkejut dengan kekuatan Su Fang yang kuat. Dia berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan kartu truf terkuatnya. Dia telah mengalahkan Dewa Iblis yang telah bangkit yang kekuatannya mendekati puncak alam Overgod hanya dengan tubuh berlian raksasa. Kiel 11 Pada saat ini, kekuatan Su Fang sama kuatnya dengan ini. Astaga! Su Fang kembali ke keadaan normalnya. Roh primordial keduanya berubah menjadi suan buang hitam dan masuk ke dalam bukaan ilahi dari tubuh aslinya. Su Fang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk membakar api Iblis yang menyelimuti tanda hitam itu. Kemudian, roh primordial kedua bergabung dengan tubuh aslinya. Su Fang langsung mengerti apa yang terjadi di Yuan Tiamong dan surga Hunyuan setelah dia pergi. Bukan Yuan. Orang Ji. Kalian semua layak mati. Setelah mengetahui apa yang terjadi di alam surga Fang, Su Fang sangat marah. Aura pembunuhnya yang ganas menekan aura kematian yang kuat di sekitarnya. Astaga! Astaga! Pertarungan hebat dengan Dewa Iblis yang telah bangkit dan aura kuat Su Fang telah menarik perhatian banyak orang dan ahli kebangkitan. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Su Fang. Dia Su Fang. Tubuh asli Su Fang telah binasa di penjara ilahi hukum surga. Mungkinkah ini tiruan lain dari Su Fang? Banyak petani yang bingung. Astaga! 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 Lebih dari selusin ahli yang dibangkitkan menyerang Su Fang. Di antara para ahli yang dibangkitkan ini, ada para penggarap yang dibangkitkan, Dewa Iblis yang dibangkitkan, dan Big Goblin. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Tuhan yang lebih rendah. Mereka adalah kekuatan utama serangan di alam surga Hunyuan ini. Ledakan. Su Fang mengembalikan tubuh monster itu ke dalam tubuhnya, dan kekuatan dunia Yin dan yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kemarahan yang dahsyat, ia langsung membentuk alam semesta yang menyelimuti selusin ahli yang dibangkitkan. Kemudian, Su Fang mengaktifkan kekuatan Dao Dharma surgawi, dan pohon Dharma muncul dari dunia. Sinar roh yang segera menyatu dengan buah di pohon Dharma. Enam atribut berbeda dari logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur, serta surga bawah tanah, total tujuh kekuatan Dewa yang berbeda meletus. Ledakan. 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 Tujuh pohon Dharma setara dengan Su Fang yang melepaskan tujuh serangan dahsyat dengan kekuatan penuh. Dia segera membunuh tiga ahli yang dibangkitkan dan melukai empat orang lainnya. Sisanya juga terkena dampak dan menderita berbagai tingkat cedera. Astaga! Astaga! Rantai keteraturan terbentang dari dunia Su Fang. Dibandingkan dengan Dewa Iblis yang dibangkitkan, para ahli yang dibangkitkan ini jauh lebih lemah. Terlebih lagi, mereka saat ini berada di alam semesta Su Fang. Rantai yang terbentuk dari kekuatan tatanan Dao surgawi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mereka langsung mengikat sembilan ahli yang dibangkitkan dengan kuat. Matilah kalian semua. Suara Su Fang, dipenuhi dengan kehendak Dao surgawi, bergema di dunia seolah-olah mengumumkan kematian para ahli yang telah bangkit ini. Api ilahi sembilan matahari dengan cepat membakar dunia dengan ganas, menyelimuti para ahli yang telah bangkit dan membakar mereka dengan liar. Sebanyak sembilan ahli yang dibangkitkan semuanya terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari setengah jam. Lebih dari selusin ahli yang dibangkitkan, yang setara dengan dewa biasa, dibunuh dengan mudah. Hal ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Para pembudidaya manusia semuanya terkejut dan gembira. Para ahli yang dibangkitkan yang memiliki kesadaran mengungkapkan ketakutan naluriah dan secara tidak sadar terus mundur. Su Fang menarik kekuatan ilahi dunia. Tatapannya yang mendominasi menyapu banyak penggarap dan ahli yang dibangkitkan. Dia berkata dengan anggun, Aku, Su Fang, kembali. Su Fang, dia adalah tubuh asli Su Fang. Tubuh asli Su Fang tidak mati dan telah kembali dari penjara hukum ilahi. Kegaduhan langsung naik ke langit dan menyapu ke segala arah seperti air pasang, benar-benar menekan suara para ahli yang telah bangkit. Menguasai. Para penggarap alam surgawi maju satu demi satu. Setelah memastikan bahwa tubuh asli Su Fang yang telah kembali, mereka semua sangat gembira. Setelah leluhur pertama rakyat Ji menjadi penguasa dan mengambil alih alam surga hunyuan, mereka yang bisa tinggal di alam surgawi semuanya adalah bawahan yang setia. Beberapa berasal dari klan Su, dan beberapa adalah bawahan yang telah ditundukkan Su Fang di tanah peristirahatan para dewa. Tidak banyak ahli yang direkrut kemudian. Mereka yang tetap tinggal di tembok darah sampai sekarang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Ditambah dengan penghinaan yang diderita alam surgawi selama bertahun-tahun, ketika mereka tiba-tiba melihat tubuh asli Su Fang, mereka seperti anak-anak yang telah hilang selama bertahun-tahun tiba-tiba melihat orang tuanya. Mereka menangis. Aku sudah membiarkanmu menderita. Aku, Su Fang, berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan bawahanku secara sembarangan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana guru ini akan membalaskan dendamu. Su Fang tergerak. Di saat yang sama, niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia membawa bawahan alam surgawi yang masih hidup ke dunia batinnya. Dalam perjalanan menuju alam surga hunyuan, Su Fang telah membunuh banyak pembudidaya yang mencoba membunuhnya dan menyita banyak sumber daya. Sekarang, dia mengeluarkan semuanya dan membagikannya kepada bawahannya. Karena dia mengkhawatirkan Suan Xin, Su Fang sangat cemas. Dia langsung pergi ke penghalang dunia alam surga hunyuan. Siapa yang tahu gelombang? Teriakan menggelegar terdengar, tubuh asli Su Fang telah jatuh. Orang ini pasti ahli reinkarnasi yang menyamar. Dengarkan perintah guru ini, segera bergabunglah untuk menekannya. Ternyata itu adalah pakar Ji Peppel, Ji Xiao. Ketika dia melihat Su Fang kembali, kebenciannya pada masa lalu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia memerintahkan semua petani untuk membunuh Su Fang. Para penggarap alam surga hunyuan ragu-ragu. Setelah melihat kekuatan dahsyat yang baru saja ditunjukkan Su Fang, tidak ada yang berani maju dan membuang nyawa mereka. Melompat badut. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih udara. Aura ilahinya langsung menyelimuti Ji Xiao, dengan paksa menariknya dari perlindungan banyak ahli. Tuan ini adalah anggota rakyat Ji. Di bawah perintah Kaisar Ji tertinggi, saya bertanggung jawab atas pertahanan tembok darah. Bahkan jika Anda benar-benar Su Fang, beraninya Anda membunuh Tuan ini. Kecuali jika kamu tidak ingin keluarga dan temanmu di alam surgawi tetap hidup. Huff, jika kamu berani membunuh guru ini, penguasa tertinggi rasku akan menghancurkan seluruh alam surgawi. Ji Xiao dibelenggu oleh Su Fang, tapi dia tetap mendominasi dan sombong. Su Fang telah membunuh banyak orang Ji, termasuk leluhur kedua orang Ji Anda. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan rakyat Ji. Aku bahkan akan membunuh leluhur pertama rakyat Ji, Ji Huang, yang kamu sembah sebagai dao surgawi. Su Fang berkata dengan dingin. Ji Xiao mendengus, sombong, membual tanpa malu-malu, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanya seekor semut. Kenapa aku harus menjelaskan sesuatu padamu? Api berkobar di mata Su Fang. Saat mereka mendarat di Ji Xiao, mereka langsung terbakar habis. 2.338 Su Fang menggunakan kekuatannya pada tahap kesempurnaan agung dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi untuk menangkap lebih dari 100 kultifator. Mereka adalah ahli dari sekte orang Ji, Sansekerta, dan Biduk. Termasuk patriark dari sekte Sansekerta dan master sekte dari sekte Biduk, mereka semua adalah ahli integrasi dao tahap akhir. Namun, di bawah kekuatan ilahi Su Fang, mereka seperti ayam lemah, tidak mampu melawan sama sekali. Su Fang, permusuhan antara kamu dan bahasa Sansekerta telah lama diselesaikan. Mengapa kamu tidak melepaskan bahasa Sansekerta? Sang patriark Sansekerta berteriak kaget dan marah. Master sekte dari sekte Biduk gemetar. Sekte Biduk tidak melakukan apapun pada alam surga Fang milikmu. Kami hanya menyinggung perasaanmu dengan kata-kata kami. Tuan Su Fang, mohon bermurah hati dan biarkan sekte Biduk pergi kali ini. Su Fang, kamu berani membunuh rakyat Ji. Penguasa tertinggi ras kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Su Fang, selamatkan hidup kami. Para ahli dari Sansekerta, orang Ji, dan sekte Biduk semuanya angkat bicara. Beberapa memohon belas kasihan, sementara yang lain mengancam dengan keras. Su Fang, para ahli yang telah dibangkitkan akan menyerang alam surga Hunyuan. Sebagai seorang jenius Yuan Tianong, bagaimana Anda bisa membantai ahli umat manusia kita saat ini? Beberapa ahli raja dewa yang menjaga dinding darah semuanya berbicara untuk menghalangi Su Fang. Apa hubungan para ahli kebangkitan yang menyerang alam surga Hunyuan denganku? Keluarga dan teman-temanku telah menderita segala macam penghinaan dan intimidasi di alam surga Hunyuan. Teman Daoku dipaksa menikah oleh Di Yuan. Siapa yang membela mereka? Aku, Su Fang, selalu menjadi tipe orang yang akan membalas pukulan sepuluh kali lipat. Orang-orang ini pantas mati. Suara Su Fang dipenuhi dengan kekejaman. Begitu suaranya turun. Dia melambaikan tangannya dan air berdarah menelan lebih dari seratus ahli dari orang Ji, Sansekerta, dan Sekte Biduk. Su Fang, bahasa Sansekerta dari alam dewa kuno pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Patriark dari bahasa Sansekerta itu meraung dengan marah. Su Fang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ceritan sedih dan makian marah naik dan turun di air berdarah. Su Fang menyedot orang-orang ini dan darah mereka langsung ke dalam tubuhnya dan menyerahkan mereka kepada Gui-Gui untuk ditangani. Ketika para ahli Yuan Tiamong melihat pemandangan ini, mereka gemetar ketakutan. Su Fang langsung menuju alam surga Hunyuan. Para ahli yang telah bangkit telah menembus lubang besar di penghalang dunia, yang melaluinya banyak sekali ahli yang telah bangkit mengalir ke alam surga Hunyuan. KIL 11 Begitu Su Fang muncul, ribuan ahli yang telah bangkit berkerumun. LEDAKAN Su Fang mendesak kekuatan api untuk membakar pembangkit tenaga listrik terdekat yang telah bangkit sampai mati. Kemudian, sosoknya berkedip-kedip dan dia memasuki dunia surga Hunyuan. Alam surga Hunyuan, aku, Su Fang, kembali. Menatap matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin di alam surga Hunyuan, mata Su Fang bersinar dengan tekad dan niat membunuh yang ganas. Dia memproyeksikan kekuatan dunia ilahi Yin Yang. Sosoknya langsung bergerak kemanapun kekuatan suci mencapainya. Hanya dalam waktu sepuluh napas, dia tiba di langit di atas alam surga. Penglihatannya yang sempurna menyapu alam surga. Melihat alam surga yang dihiasi lentera dan spanduk berwarna, mata Su Fang tampak membeku, dan aura ganas di hatinya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Kemudian, Su Fang merasakan bahwa ayahnya, Su Yaotian, Su An Yintian, Su An Lingzi, Su Yun Kong, dan yang lainnya semuanya tidak berada di alam surga. Di luar pesona alam surgawi, ada juga pesona kuat yang diciptakan oleh yang kuat untuk menyegel seluruh alam surgawi. Saat ini, alam surga seperti penjara besar. Adegan ini membuat kemarahan di hati Su Fang cukup membakar dunia. Suara Raja Pelangi Emas datang dari dunia batin, Su Fang, kamu harus berpikir jernih. Selanjutnya, kamu akan menghadapi penguasa tertinggi dan rakyat kekaisaran. Terus. Kamu sekarang secara langsung berselisih dengan penguasa dan bahkan menyinggung rakyat kekaisaran. Itu setara dengan menghancurkan telur ke batu. Manusia di dunia fana semua tahu bahwa, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Su Fang menjawab dengan dingin, apakah kamu mencoba membujukku untuk menelan amarahku? Tentu saja kamu tidak bisa menelan amarahmu. Rekan taomu telah direnggut. Jika kamu menelan amarahmu, bukankah kamu akan menjadi kura-kura dan bajingan? Saya menyarankan Anda untuk memikirkan cara lain. Tidak cocok untuk berbenturan dengan penguasa dan rakyat kekaisaran. Raja Pelangi Emas, aku mengerti maksudmu. Tapi kali ini, jika saya tidak membunuh, saya akan mengecewakan keluarga dan teman-teman saya, dan terlebih lagi, Su Hansin. Tetapi, jangan khawatir, saya jelas tidak dibutakan oleh kebencian. Saya punya cara sendiri untuk menghadapi akibatnya. Dia mengakhiri komunikasi dengan Raja Pelangi Emas. Su Fang hendak mendobrak batasan dan membawa semua orang di alam surga ke dunia batinnya. Tiba-tiba gelombang. Aura yang kuat dan mendominasi tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Seorang pria parubaya berbaju putih muncul dari ketiadaan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran yang menjaga alam surga hunyuan. Kultivasinya telah mencapai tingkat Lord tingkat menengah. Su Fang telah merasakan kehadiran orang ini sejak lama, tetapi dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini, jadi dia tidak mengeksposnya. Dia tidak menyangka orang ini muncul atas kemauannya sendiri. Siapa kamu? Alam surga telah disegel oleh orang-orang kekaisaran tertinggi. Sebelum upacara pernikahan putra suci kaisar yuan berakhir, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Su Fang, bagaimana mungkin? Tokoh penguasa rakyat kekaisaran masih bertindak tinggi dan perkasa pada awalnya. Saat dia melihat wajah Su Fang dengan jelas, ekspresinya langsung berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar, saya Su Fang. Saya kembali. Suara dingin Su Fang seperti angin dingin dari neraka. Su Fang sudah lama meninggal. Siapa kamu yang menyamar? Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran berteriak dengan dominan. Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Su Fang mendengus dingin. Desir. Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh dewa dan menebas penghalang yang menyegel alam surga. Pedang Su Fang membuat lubang di penghalang kuat itu, yang bisa menahan serangan Lord. Bahkan jika kamu benar-benar Su Fang, beraninya kamu bertindak begitu lancang di hadapanku. Menyerahlah sekarang, jangan sampai aku membunuhmu secara tidak sengaja. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran mengaktifkan gelombang kekuatan ilahi. Rasanya seolah-olah kekuatan seluruh alam surga hunyuan berada di bawah kendalinya. Itu menyelimuti Su Fang dan hendak menekan Su Fang. Kamu hanyalah Lord tingkat menengah belaka. Su Fang mendengus. Dengan kemampuannya saat ini, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan pembangkit tenaga listrik Lord tingkat menengah. Setelah membentuk segel tangan, kekuatan dahsyat yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi menghancurkan kekuatan ilahi rakyat kekaisaran selapis demi selapis. Segel pembuka surga. Sosok Su Fang melintas, dan dia maju selangkah. Tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, berubah menjadi air berdarah yang menyembur keluar. Kubah berdarah dengan cepat terbentuk di langit. Di bawah kerja sama kekuatan ilahi dari alam surga, dunia bawah surga segera membentuk alam reinkarnasi. Mendesis. Klon bayangan darah melayang keluar dari dunia, dan cakar berdarah menjulur dari kubah berdarah. Saat air berdarah itu berputar dan bersiul, ia melepaskan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Kekuatan hidup pusat kekuatan rakyat kekaisaran dilahap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera melepaskan seluruh kekuatannya, keluar dari alam surga bawah tanah. Setelah merasakannya, pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran terkejut saat mengetahui bahwa lebih dari satu lapisan kekuatan hidupnya telah dilahap hanya dalam rentang waktu selusin nafas. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran memang luar biasa. Penguasa tingkat menengah biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sufang membentuk kembali tubuh fisiknya, memperlihatkan ekspresi menghina. Kemudian, ia berteriak dengan nada mendominasi, melihat bahwa kau adalah orang-orang kekaisaran, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Lain kali, aku tidak akan hanya melahap di darahmu, aku akan melahap garis keturunan dan jiwamu secara langsung. Enyahlah. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran sangat marah. Namun, matanya dipenuhi ketakutan. Sufang berteriak keras ke arah alam surga, aku Sufang. Aku kembali. Sufang. Siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Sufang? Orang ji yang tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Kenapa kamu harus menggunakan cara tercelah seperti itu? Jika anda adalah Sufang, maka saya, Biksu Agung Sangde, adalah yang mulia surgawi. Dari mana datangnya bestart ini? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Sufang? Enyahlah. Raungan marah datang dari alam surga. Sufang sangat akrab dengan setiap suara. Suara Biksu Agung Sangde, khususnya, membuat Sufang tidak yakin apakah harus tertawa. Atau menangis. Masukilah dunia batinku, kalian semua. Sufang tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia memproyeksikan kekuatan dunia batinnya dan segera menyelimuti seluruh alam surga. Masuk. Gemuruh. Alam surga perlahan bangkit di bawah kekuatan ilahi Sufang. Penghalang yang tersisa yang menyegel alam surga hancur lapis demi lapis. Akhirnya, alam surga langsung diserap ke dalam tubuh Sufang melalui telapak tangan kanannya dan dikirim ke dunia batinnya. Kemudian, Sufang melepaskan roh mataharinya dan memasuki alam surga. Sufang, Sufang benar-benar kembali. Tuan belum mati, dia masih hidup. Ada harapan untuk alam surga sekarang. Tuan, Biksu Agung telah berdosa. Tolong ampuni hidupku. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar tubuh asli Sufang yang telah kembali, alam surga segera meledak dengan sorak-sorai dan tangisan. Saat Sufang sedang menyerap alam surga, ahli rakyat kekaisaran ragu-ragu dan takut. Dia hanya bisa menyaksikan Sufang menyerap alam surga ke dalam dunia batinnya. Suara mendesing. Sesosok keluar dari ketiadaan. Melihat orang ini. Alis Sufang berkerut. Niat membunuh di matanya tiba-tiba menjadi ganas. Ji Lai. Ji Lai berkata dengan lantang kepada ahli rakyat kekaisaran. Tuan rakyat kekaisaran, saya menerima kabar dari dinding darah bahwa orang ini adalah ahli kebangkitan yang menyamar. Dialah yang memimpin para ahli kebangkitan untuk mendobrak penghalang dunia alam surga hunyuan. Anda dan saya akan bekerja sama untuk menekannya. Saat ini, Ji Lai telah memastikan identitas Sufang, tetapi dia bersikeras bahwa dia adalah ahli penyamaran yang dibangkitkan. Dia jelas bermaksud membunuh Sufang sebelum membuat khawatir para petinggi Yuan Tiamong. Ji ketiga, kamu mendekati kematian. Bagaimana mungkin Sufang tidak memahami pikiran Ji Lai? Dari ingatan roh primordial kedua, Sufang mengetahui bahwa ketidakadilan, intimidasi, dan penghinaan yang dialami alam surga selama bertahun-tahun adalah berkat patriark rakyat Ji ketiga. Kini setelah dia menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya, tibalah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Sufang dengan cepat membentuk segel dan membuat segel yang mengejutkan. Perubahan Yin Yang Saat ini, Sufang telah berhasil membentuk meridian yang ke-72 dan melangkah ke perubahan ke-8. Menggunakan perubahan Yin yang tidak lagi menghabiskan energi sebanyak sebelumnya. Setelah menggunakannya sekali, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Dia sangat membenci patriark rakyat Ji ketiga, jadi dia menggunakan salah satu kartu asnya untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Ji Lai menggunakan kekuatan sucinya untuk mengisolasi lingkungan sekitar. Matanya, penuh kebencian, menyapu Sufang. Baru saja, aku mendengar bahwa kamu dengan mudah mengalahkan Dewa Iblis yang telah bangkit yang sebanding dengan Lord Tingkat Atas. Kamu bahkan sendirian membunuh lebih dari selusin ahli yang dibangkitkan di tingkat Lord Tingkat Rendah. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar menantang surga setelah keluar dari Prison Suppression Codex. 2339 Bunga Dao Surgawi yang tak tertandingi Sufang membentuk segel dan membentuk bunga Dao Surgawi yang memancarkan cahaya menyelaukan. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi dari siklus surgawi Dao Surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti bunga Dao Surgawi. Perubahan Yin Yang Sufang membentuk segel yang mengejutkan. Saat bunga Dao Surgawi berputar, ia terus mengubah kilaunya yang mempesona. Semacam kekuatan ilahi tertinggi yang berevolusi dari Dao Surgawi meletus dari bunga Dao Surgawi dan menyelimuti Jilai. Merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan dari perubahan Yin Yang, cahaya ilahi Jilai langsung berubah. Kemudian, pertahanan dan tubuh dewanya dengan cepat hancur di bawah kekuatan dewa perubahan Yin Yang, kembali ke kondisi paling primitifnya. Pakar rakyat kekaisaran yang hendak menyerang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan cepat. Kesombongan dan penghinaan di wajah Jilai langsung menghilang. Dia berteriak keras, leluhur pertama, selamatkan aku. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator tingkat tinggi di masa lalu akan tumbuh hingga tingkat seperti itu sekarang. Dengan budidaya alam integrasi Dao, Anda benar-benar dapat membunuh dewa guru yang tiada tarannya dengan begitu mudah. Su Fang, Anda memang luar biasa. Anda memenuhi syarat bagi saya untuk menyerang Anda secara pribadi. Sebuah suara yang terdengar seperti suara Dao Surgawi bergema dengan anggun di telinga Su Fang. Kemudian, kekuatan ilahi tiba-tiba turun dan secara paksa menghentikan perubahan Yin Yang Su Fang. Seorang pria muda berusia awal dua puluhan dengan cepat berkumpul di depan Su Fang. Leluhur pertama rakyat Ji. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna dan mengamati pemuda ini. Merasakan aura ketiadaan, ekspresinya langsung menjadi serius. Su Fang tersenyum dominan. Ini bukan tubuh asliku. Ini hanyalah tiruan yang dibentuk oleh gumpalan kesadaran roh primordialku. Pemuda ini adalah leluhur pertama rakyat Ji. Tubuh aslinya tidak turun secara pribadi, dan kekuatannya tidak berada pada level yang mulia. Namun, dia bahkan lebih menakutkan daripada dewa guru puncak yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Leluhur pertama rakyat Ji berkata dengan acu-ta'acu, tubuh asliku saat ini berada di ruang Dubeyuan Tiamong untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan antara rekan Daomu dan Di Yuan, jadi aku tidak punya waktu untuk muncul. Jika saya membutuhkan tubuh asli saya untuk menekan seorang kultifator integrasi Dao seperti Anda, bukankah saya akan menjadi lelucon terbesar di seluruh alam semesta? Kalau begitu aku akan membunuh doppelganger-mu dulu, lalu aku akan membunuh tubuh aslimu. Su Fang berteriak dengan dingin. Ji Lai, yang baru saja lolos dari kematian, tertawa dengan nada menghina. Su Fang, apakah kamu menjadi idiot di penjara ilahi hukum surgawi? Dia begitu sombong hingga ingin membunuh penguasa tertinggi. Di alam surga Hunyuan, aku, penguasa rakyat Ji, adalah surga. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Jika ini benar-benar surga, maka Su Fangku akan menghancurkan surga ini hari ini. Aura yang menantang surga muncul dari tubuh Su Fang. Dengan membalikan tangan kanannya, artefak ilahi muncul di genggamannya. Artefak ilahi ini adalah buku yang gelap gulita. Itu tidak lengkap dan tampak seperti buku compang camping yang tidak bisa lagi compang camping. Namun, buku itu dipenuhi dengan aura dao surgawi yang dingin dan ketat, yang membuat kembaran leluhur pertama rakyat Ji merasakan jantungnya berdebar-debar. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran berseru, penjara yang menekan kodeks. Itulah kodeks penekan penjara dari penjara ilahi hukum surgawi. Artefak surgawi yang diambil Su Fang adalah kodeks penekan penjara. Karena kerusakan kik kematian, kodeks penekan penjara rusak parah. Su Fang meletakkannya di cermin suci hunyuan dan menggunakan roh yang miliknya untuk mengaktifkan susunan di dalam cermin kuno untuk terus menyempurnakan kik kematian dan kemudian menggabungkannya. Pada saat ini, kekuatan kodeks penekan penjara kurang dari sepersepuluh. Terlebih lagi, Su Fang belum sepenuhnya menggabungkannya, sehingga kekuatan yang dapat ditampilkannya jauh dari kondisi puncaknya. Namun, kodeks penekan penjara adalah artefak ilahi dari hukum surgawi. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi dopelganger yang terbentuk dari kesadaran penguasa tertinggi. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya dapat melarikan diri dari penjara ilahi hukum surgawi, tetapi Anda juga memperoleh artefak ilahi tertinggi dari penjara ilahi hukum surgawi. Leluhur pertama rakyat Ji memandang kodeks penekan penjara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, apa hak yang dimiliki oleh seorang kultifator integrasi dao sepertimu untuk memiliki artefak ilahi yang begitu agung? Berikan padaku. Ji Lai memancarkan roh primordialnya untuk mengingatkan leluhur pertama rakyat Ji, leluhur pertama, jangan bunuh dia. Dia pasti tahu banyak rahasia karena dia bisa melarikan diri dari penjara ilahi hukum surgawi. Juga, leluhur kedua keberadaannya. Setelah menekannya, gunakan pencarian jiwa padanya. Saya, Su Fang, tidak memenuhi syarat untuk memiliki kodeks penekan penjara. Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Su Fang mendengus tanpa alasan. Dia melakukan segel tangan, menyuntikkan kekuatan sihirnya dan kekuatan perintah dao surgawi ke dalam kodeks penekan penjara. Kodeks penekan penjara segera melayang, dan halaman-halaman yang compang kemping terbuka. Dia benar-benar dapat mengaktifkan artefak ilahi dari hukum surgawi. Leluhur pertama rakyat Ji terkejut. Dia melepaskan semburan kekuatan ilahi, ingin mengambil kodeks penekan penjara. Namun, kodeks penekan penjara hanya bergoyang sesaat sebelum tetap diam. Kekuatan suci penguasa tertinggi tidak mampu menggerakkan kodeks penekan penjara. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis suang guang hitam sedingin es meletus dari kodeks penjara penindasan dan dengan cepat mengembun menjadi cetakan. Mereka terjalin ke dalam penjara besar dan jatuh ke arah leluhur pertama rakyat Ji. Tidak baik. Cahaya ilahi leluhur pertama rakyat Ji berubah. Saat dia hendak melarikan diri, leluhur pertama rakyat Ji terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatu di sekitarnya dibelenggu oleh kekuatan tertinggi tatanan dao surgawi. Kekuatan belenggu yang menakjubkan meresap ke dalam tubuhnya dan membelenggu roh primordialnya. Meskipun dia adalah tiruan dari yang mulia penguasa, sulit baginya untuk melarikan diri. Ledakan. Penjara tiba-tiba turun, membelenggu tiruan leluhur pertama rakyat Ji. Kemudian, kodeks neraka penekan meledak dengan kekuatan ilahi yang memutar dan menakjubkan. Penjara itu terbang menuju kodeks neraka yang menekan dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan mendarat di halaman kodeks neraka yang menekan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gambar yang hidup. Kodeks penjara penekan perlahan-lahan menutup dan diserap ke dalam tubuh Sufang. Ini? 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 Bagaimana mungkin? Ji Lai tercengang dan bahkan lupa lari menyelamatkan nyawanya. Itu adalah yang mulia penguasa. Meskipun leluhur pertama rakyat Ji saat ini hanyalah klon yang diringkas dari kesadaran roh primordial yang mulia penguasa, dia memiliki kekuatan tertinggi yang setara dengan ahli tingkat penguasa puncak. Namun, dia ditekan oleh seorang penggarap integrasi jalur yang menggunakan senjata ilahi. Sekarang giliranmu. Sufang menggunakan kekuatan sihir, roh primordial, dan kekuatan ketertiban dalam jumlah yang menakjubkan untuk mengaktifkan kodeks neraka penekan. Wajahnya menjadi pucat, tapi aura pembunuhnya tidak berkurang sama sekali. Idola Dao Dharma Surgawi diproyeksikan keluar dari tubuhnya lagi. Seberkas roh yang terbang keluar dan dengan cepat menyatu dengan buah hitam putih di puncak pohon idola Dharma. Ledakan Roh yang yang menyatu dengan buah hitam putih menggunakan perubahan Yin Yang dan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Leluhur ketiga rakyat Ji telah mencapai puncak ahli tingkat penguasa tingkat menengah. Dia juga seorang ahli yang kuat di dunia segudang. Terlebih lagi, orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia pernah membantai dunia besar karena amarahnya. Dia terkenal karena keganasannya. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan ilahi perubahan Yin Yang, leluhur ketiga dari tubuh ilahi dan roh primordial orang Ji dengan cepat runtuh lapis demi lapis, kembali ke keadaan semula. Ini menandakan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Leluhur ketiga orang Ji menggunakan Dao Agung Suara Surgawi. Tubuh ilahinya berubah menjadi ilusi dan berubah menjadi gelombang suara, mencoba melarikan diri dari kekuatan ilahi perubahan Yin Yang. Namun, semua usahanya sia-sia. Dia berteriak dengan marah, Su Fang, jika kamu berani membunuhku, penguasa tertinggi rakyatku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia pasti akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Mengapa setiap orang Ji harus mengatakan omong kosong seperti itu sebelum aku membunuh mereka? Su Fang mendengus. Kemudian, dia berteriak dengan nada dominan, aku hanya bisa mengulanginya sendiri. Leluhur pertama rakyat Ji tidak bisa menyelamatkanmu, dia juga tidak bisa menyelamatkan rakyat Ji. Cepat atau lambat, rakyat Ji akan dihancurkan olehku. Bahkan leluhur pertama itu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bisa lepas dari penindasanku. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu bahwa leluhur kedua orang Jimu telah mati di tanganku. Dengan dia menemanimu di akhirat, kamu tidak akan merasa kesepian. Aku sangat membencimu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuhmu langsung di Azure Dom Starfield. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur ketiga rakyat Ji meraung dalam keputus asaan dan kengganan. Suaranya berangsur-angsur melemah di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan dari perubahan Yin Yang. Pada akhirnya, seluruh dirinya berubah menjadi gumpalan aura kacau dan terserap ke dalam tubuh Su Fang. Seperti yang diharapkan dari tokoh dikdaya lor tingkat menengah, gumpalan aura kacau yang dimurnikan oleh perubahan Yin yang memungkinkan energi Su Fang yang terkuras pulih dengan cepat. Diperkirakan dalam waktu kurang dari dua jam, Su Fang akan kembali ke kondisi puncaknya. Tuan itu perkasa. Ji Lai, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Su Fang melepaskan kekuatan sucinya untuk membunuh leluhur ketiga rakyat Ji. Semua bawahannya di alam surga di dunia batinnya melihatnya dengan jelas. Mereka melihat bahwa Ji Lai, seorang penguasa tingkat menengah, bagaikan dao surgawi di mata banyak penggarap alam surga. Dia tinggi dan perkasa. Sekarang dia telah dibunuh dengan mudah oleh Su Fang, mereka semua bersorak keras. Semua kebencian dan kemarahan yang menumpuk di hati mereka selama bertahun-tahun telah dilampiaskan sepenuhnya. Pembangkit tenaga listrik rakyat Kekaisaran menyaksikan kloning leluhur pertama rakyat Ji ditekan oleh Su Fang. Dia juga melihat Su Fang membunuh leluhur ketiga rakyat Ji seperti sedang menyembeli ayam. Dia sangat terkejut. Dia memandang Su Fang seolah sedang melihat penguasa tertinggi. Su Fang tersenyum dingin ketika dia melihat pusat kekuatan rakyat Kekaisaran. Pembangkit tenaga listrik rakyat Kekaisaran mendengus. Su Fang, apakah kamu pikir kamu begitu kuat sehingga kamu bahkan bisa melawan orang-orang Kekaisaran tertinggi dan membunuhku? Aku tidak membunuhmu bukan karena aku takut pada rakyat Kekaisaran, tapi karena kamu hanya diperintahkan untuk menutup alam surga. Kamu tidak membunuh siapapun dari alam surga. Kalau tidak, tidak peduli siapa kamu, Su Fang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Fang terbang menuju pintu masuk Yuan Tiamong karena malu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak penghukum surga yang menjaga pintu masuk Yuan Tiamong menghalangi jalan Su Fang. Su Fang. Para Heaven Punisher terkejut saat melihat wajah Su Fang. Biarkan dia masuk. Teriak pembangkit tenaga listrik rakyat Kekaisaran. Heaven Punisher membuka jalan menuju pintu masuk. Su Fang mengeluarkan token identitas putra suci miliknya. Dia tidak menyangka itu masih bisa digunakan. Itu melepaskan kekuatan suci pelindung. Su Fang dengan tenang memasuki Yuan Tiamong. Aku khawatir akan ada kekacauan besar kali ini. Pembangkit tenaga listrik Kekaisaran setengah bayam menghela nafas. Dia segera mengeluarkan jimat rune dan mengirim pesan ke Eselon atas rakyat Kekaisaran. Tian Su. Di bagian dalam istana yang indah, upacara pernikahan di Yuan dan Suan Xin telah dimulai. Di ruang besar yang dihiasi dengan suasana gembira, hampir semua tokoh penting dari alam surga telah muncul. Termasuk eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran dan Eselon atas rakyat Kekaisaran. Kiel 11. Ada lebih dari 30 penguasa tertinggi di alam surga. Saat ini, 18 di antaranya telah muncul. Namun, kebanyakan dari mereka adalah klon. Jarang sekali mereka muncul dengan tubuh aslinya seperti leluhur pertama rakyat Ji. 2340. Di antara banyak klan ilahi, para penggarap klan Phoenix ilahi sangat bersemangat. Pernikahan antara Suan Xin dan Di Yuan telah meningkatkan status klan Phoenix suci di antara Yuan Tiamong. Bagaimana mungkin para penggarap klan Phoenix suci tidak bahagia? Klan ilahi lainnya di dunia dewa kuno, terutama klan naga ilahi, memandang para penggarap klan ilahi Phoenix dengan rasa iri dan bahkan cemburu. Merasakan tatapan dari klan ilahi lainnya, pemimpin klan dari klan Phoenix ilahi sangat bangga. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang. Untungnya, Su Fang sudah meninggal. Kalau tidak, bagaimana Di Yuan bisa menikahi Suan Xin? Bagaimana kita bisa memiliki status klan kita di masa depan? Tidak hanya kaisar tertinggi, tetapi sebagian besar Overgod juga datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan. Seng Wu Ji dan Mo Tiamong juga termasuk di antara mereka. Wajah mereka muram, dan mata mereka dipenuhi amarah. Seng Wu Ji diam-diam mengirimkan suaranya. Dulu saya mengira Di Yuan adalah orang yang rendah hati dan sopan. Saya tidak menyangka dia begitu sombong. Dia memaksa rekan kultifasi Su Fang dan bahkan memaksa keluarga dan teman Su Fang untuk menghadiri upacara tersebut. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Mo Tiamong diam-diam menghela nafas. Setelah Di Yuan gagal di gunung layak surgawi, temperamennya berubah drastis. Sekarang, dia tiba-tiba mempunyai manfaat besar dalam menyelamatkan alam semesta. Lalu bagaimana jika dia sombong? Sangat disayangkan bahwa Su Fang, seorang jenius yang tiada tarannya, meninggal sebelum waktunya. Seng Wu Ji berkata dengan penuh kebencian, Saya curiga apa yang disebut sebagai manfaat besar dalam menyelamatkan alam semesta hanyalah sebuah kebohongan. Mo Tiamong dengan cepat menghentikannya. Petani, jangan mengundang masalah. Anda dan saya sama-sama adalah kultifator mandiri. Rakyat kekaisaran bukanlah orang yang bisa kita sakiti. Sementara keduanya marah atas perilaku di Yuan dan mendesah pada Su Fang, ada juga orang yang senang dengan pengalaman Su Fang. Dewa Api Surgawi adalah salah satunya. Selama upacara pemilihan Aula Artefak, Dewa Api Surgawi terpaksa meninggalkan Aula Artefak dan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Dia terlalu malu untuk bertemu siapapun. Hanya ketika berita kematian Su Fang menyebar, Dewa Api Surgawi keluar dari pengasingan. Pada saat ini, hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan yang tiada taraf. Su Fang sombong dan lalim. Kematian dininya adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Sayang sekali rohki Dharma Ungu. Di sekitar platform tinggi pusat tempat upacara diadakan, Su Yautian, Su An Yintian, Su Yun Kong, Su An Lingzi, dan tetua Su Fang lainnya, serta Li Hauji, penguasa Lima Racun, Zhang Ruoyun, Lan Haicheng, dan lainnya teman-teman dari dunia makro duduk di posisi yang paling menarik perhatian. Ada juga kembaran Su Fang, yang sangat menarik perhatian di sini. Mereka tampaknya diperlakukan sebagai tamu terhormat, namun kenyataannya, para pelayan di sekitar mereka semuanya adalah ahli yang dikirim oleh orang-orang kekaisaran untuk mengawasi mereka. Selama mereka melakukan gerakan sekecil apapun, para pelayan ini dapat dengan mudah membelenggu mereka. Kembaran Su Fang tidak berekspresi. Kerabat dan teman-temannya yang lain memasang ekspresi murung atau marah. Upacara tersebut dipimpin oleh sejumlah besar rakyat kekaisaran. Dia adalah seorang lelaki tua bermartabat dengan aura halus. Meskipun dia bukan yang mulia, dia hanya selangkah lagi dari yang mulia. Orang tua yang bermartabat pertama kali dengan ceroboh mengumumkan bakat luar biasa di Yuan dan kontribusinya yang tiada taraf dalam menyelamatkan alam semesta. Kemudian, dia juga memuji Suan Sin tanpa menahan diri. Saat di Yuan muncul, suara alam terdengar dari kehampaan. Kelopak bunga menari-nari di udara, membawa aroma aneh. Itu membuat semangat semua orang bangkit, dan mereka merasa segar kembali. Kemudian, dari barisan di sebelah kanan, ratusan wanita cantik keluar dari barisan. Lalu, di Yuan perlahan terbang keluar. Astaga, astaga! Saat ini, di Yuan mengenakan jubah emas panjang, yang membuatnya terlihat semakin heroik dan luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan, seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi yang menguasai dunia. Matanya dipenuhi dengan sikap menghina seolah dia menganggap semua makhluk hidup sebagai semut. Di ruang dalam istana, ada gelombang pujian. Bahkan yang mulia menganggup berulang kali. Kemudian, Suansin keluar dari barisan di sisi lain, dikelilingi oleh banyak wanita. Pada saat ini, Suansin mengenakan jubah merah panjang yang disulam dengan pola Phoenix ilahi yang dibentuk oleh tanda surgawi misterius. Dia mengenakan mahkota burung Phoenix di kepalanya, dan aura harta karun meluap dari tubuhnya, membuat wajahnya tampak kabur. Namun, ada aura dingin yang terpancar dari tubuhnya, seperti gunung es yang tidak akan pernah mencair. Saat semua orang sedang melihatnya. Yang mulia rakyat kekaisaran, yang sedang menonton upacara di barisan depan, sedikit mengernyit dan kemudian santai. Ternyata dia tiba-tiba merasakan bahwa hubungan antara klon yang dia tinggalkan di alam surga hunyuan dan tubuh aslinya tiba-tiba terputus. Namun, dia tidak mengambil hati. Meskipun ada banyak ahli kebangkitan yang menyerang alam surga hunyuan, dan kecil kemungkinannya akan muncul ahli kebangkitan yang dapat membunuh klonnya. Sesaat kemudian, orang-orang kekaisaran berpangkat tinggi juga mengangkat alisnya. Ternyata jimat rune di cincin penyimpanannya telah bergerak. Pada saat kritis upacara pernikahan ini, orang-orang kekaisaran berpangkat tinggi menyegel jimat rune dan tidak lagi memperhatikannya. Di platform tinggi, setiap orang, orang tua agung dari rakyat kekaisaran mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah gulungan. Kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui langit dan bumi menyebar dari gulungan itu. Semua orang kagum dan hormat saat mereka berdiri satu demi satu. Bahkan penguasa yang tiada taranya, termasuk pembangkit tenaga listrik klan raja yang tiada taranya, berdiri dengan hormat dengan ekspresi yang dalam. Untuk merayakan pernikahan antara di Yuan dan Huang Suansin, ahli tertinggi rakyat kekaisaran, penjaga gunung surgawi, eksistensi tertinggi yang melampaui langit dan bumi, telah secara khusus menulis kaligrafi untuk memberi selamat kepada mereka berdua. Kata lelaki tua agung dari rakyat kekaisaran dengan bangga. Produk gelombang. Seruan seru terdengar. Orang tua agung dari rakyat kekaisaran membuka gulungan itu. Di gulungan itu, ada empat kata emas besar, perjodohan yang dibuat di surga. Setiap pukulan mengandung misteri mendalam dao surgawi. Terutama kata, surga, melihat kata ini membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi dao surgawi. Semacam rasa hormat sekilas akan muncul di hati mereka. Seorang ahli Transcendent. Dia sebenarnya secara pribadi mengirimkan hadiah ucapan selamat untuk di Yuan. Terlihat bahwa dia menghargai di Yuan. Setiap orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut sangat iri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di Yuan pasti akan menjadi orang nomor satu di alam semesta di masa depan. Kekuatan dan kekuatannya tidak terbatas. Sama seperti semua orang merasa kaget dan iri. Tiba-tiba gelombang. Empat kata pada gulungan itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Segera setelah. Gulungan gambar itu terbakar dengan suara, Ci. Itu berubah menjadi abu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hanyut. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Mereka semua kaget dan tercengang. Ruang dalam istana langsung menjadi sunyi senyap. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengangkat alisnya yang seperti pedang saat keraguan dan keterkejutan muncul di matanya. Orang tua agung dari rakyat kekaisaran yang memimpin upacara bereaksi sangat cepat. Kaligrafi ahli tertinggi langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa kita baca dalam waktu lama. Oleh karena itu, kita dibutakan oleh Dao Surgawi. Semua orang skeptis, tapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Seng Wuji diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Mo Tiamong. Di Yuan begitu mendominasi bahkan Dao Surgawi pun tidak bisa mentolerirnya. Mo Tiamong mendengus. Mengapa kamu tidak mengirimkan sambaran petir Surgawi dan langsung membunuhnya? Orang tua yang agung dari rakyat kekaisaran tertawa keras dan berteriak. Saya mengumumkan bahwa jenius tak tertandingi dari ras kita. Putra suci Yuan Tiamong di Yuan, dan jenius dari dojo alam Surgawi, Phoenix Swan Sin, yang berasal dari Phoenix Ilahi Kunoklan, telah menjadi Tunggu. Ternyata itu adalah Tiruan Su Fang. Dia tiba-tiba berdiri, dan suara dinginnya meneru seperti angin dingin. Pelayan di sampingnya langsung melepaskan aura ilahi yang membelenggu Klon Su Fang. Dia diam-diam mengancam, jika kamu tidak ingin rasmu dihancurkan, duduklah di sana dengan patuh. Saat ini, Tiruan tiba-tiba berkata, biarkan dia menyelesaikannya. Pelayan itu tidak punya pilihan selain melepaskan Klon Su Fang. Klon Su Fang berdentang, Suan Sin adalah rekan Dao Su Fang. Saya pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Setelah hening beberapa saat, ledakan tawa terdengar di istana. Beberapa orang hanya mengejek dan bahkan mengumpat, sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Meskipun Su Fang telah meninggal, dia masih memiliki Klon dan Roh Primordial Kedua. Sebenarnya, dia belum benar-benar mati. Namun, Klonnya dan Roh Primordial Kedua tidak memiliki kekuatan tubuh utamanya, juga tidak memiliki bakat budidaya yang menantang surga dari tubuh utamanya. Tentu saja, mereka diabaikan oleh semua orang. Ribuan dunia mengikuti hukum alam hutan. Ditambah dengan fakta bahwa Dao Surgawi telah kehilangan ketertibannya, dunia para kultifator juga telah kehilangan hukum dan aturannya. Hukum Rimba sangat jelas terlihat. Terlebih lagi, Di Yuan saat ini berada di puncak kekuasaannya, sementara Su Fang sudah dianggap sangat jenius. Siapa yang menganggap serius tiruannya? Di Yuan mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Saya menyelamatkan ribuan dunia. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Sedangkan bagi Anda, menurut Anda siapa Anda? Biarpun tubuh utamamu masih di sini, jika aku menginginkan wanitamu, kamu harus patuh dan patuh. Kata-kata arogan seperti itu membuat orang-orang kekaisaran yang tiada taranya mengangkat alis mereka. Mereka juga dapat melihat bahwa Di Yuan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Su Fang, klonmu juga mempermalukan Su Fang. Lebih baik hancurkan saja. Begitu suara Di Yuan turun, aura ilahi yang mendominasi menyelimuti klon Su Fang. Pada saat itu, Suansin tiba-tiba berkata dengan dingin, Di Yuan, aku juga tidak setuju dengan pernikahan itu. Apakah kamu akan membunuhku juga? Phoenix Suansin, jangan bicara omong kosong. Ekspresi Ecelon atas Ras Divine Phoenix kuno berubah drastis, dan mereka semua dengan marah menegur Suansin. Kiel 11 Kebencian melintas di mata Di Yuan. Dia kemudian berkata dengan santai, Apakah saya setuju atau tidak, itu bukan terserah Anda. Itu terserah saya. Suansin melepas mahkota Phoenix di kepalanya. Wajah cantiknya sedingin es. Aku sudah melahap nih. Dan, terjadi keributan di bawah platform tinggi. Orang-orang kekaisaran yang tiada taranya, serta para penguasa itu, menyapu cahaya ilahi mereka ke atas Suansin dan segera merasakannya. Aura dan, semuanya terkejut. Orang-orang kekaisaran yang tiada taranya mendengus dingin. Bukan. Meskipun dia adalah kultifator terkuat di bawah level transcendensi, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap nih. Pemimpin Ras Divine Phoenix kuno gemetar, dan wajahnya langsung berubah pucat seperti kertas. Sekarang sudah berakhir. Tidak hanya semua mimpi indahnya menjadi sia-sia, tapi dia juga telah benar-benar menyinggung di Yuan dan rakyat kekaisaran. Bagaimana Ras Divine Phoenix kuno bisa bertahan di Yuan Tiangong di masa depan? Wajah tampan di Yuan langsung menjadi garang. Kamu lebih baik mati daripada menjadi rekan kultifasiku. Suansin berkata dengan acu tak acu, Anda hanya memperlakukan saya sebagai alat untuk melampiaskan Sufang Anda. Kapan Anda pernah memperlakukan saya sebagai mitra kultifasi Anda? Selain latar belakangmu yang lebih mulia dari Sufang, bagian mana dari dirimu yang bisa dibandingkan dengan Sufang? Aku hanya membenci dan meremehkanmu. Di Yuan berkata dengan dingin, itu benar. Aku memperlakukanmu seperti segalanya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Kemudian, dia berteriak dengan dingin pada orang-orang kekaisaran yang tiada taranya, lanjutkan upacaranya. Terima kasih.